Pada saat ini, di tengah suara gemuruh dan cipratan daging dan darah, seluruh tempat menjadi sunyi-senyap. Semua orang melebarkan mata saat melihat ke tempat di mana debu mengepul. Apa yang terjadi tadi? Mungkin hanya sebagian kecil dari masyarakat yang hadir yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi saat itu. Karena apa yang terjadi barusan terlalu cepat dan terlalu mendadak. Hanya dalam sekejap, situasinya telah berubah secara dramatis. Bagaimana orang awam bisa melihatnya dengan jelas? Hanya beberapa orang di area tersebut yang ekspresinya berubah drastis setelah suara gemuruh. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah sunyi-senyuman muncul di wajahnya saat dia menghela nafas dalam-dalam. Ada juga supremasi yang menyelubungi langit. Saat ini, wajahnya muram, dan ekspresinya terus berubah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Angin kencang menderu-deru, menerbangkan debu. Setelah debu menyebar, semua orang dapat dengan jelas melihat situasi di dalam debu. Saat ini, setelah debu menyebar, beberapa sosok muncul di hadapan orang-orang. Patriar keluarga Wang, itu adalah Patriar keluarga Wang. Itu Wang Chen, dia di sini. Patriar keluarga Wang ada di sini. Apakah dia yang menghentikan klan iblis? Setelah melihat angka-angka itu dengan jelas, orang-orang di kota dosa menjadi gempar. Runtuhnya tembok kota memungkinkan mereka untuk melihat orang-orang yang muncul tanpa halangan apapun. Bukankah pemimpin kelompok itu adalah Wang Chen, yang sangat mereka kenal? Pada saat kritis, Wang Chen muncul. Dia telah menghentikan pembantaian klan iblis. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang tadinya putus asa tiba-tiba menjadi heboh. Dalam sekejap, penonton bersorak dan berteriak. Wang Chen adalah raja kota ini. Dia adalah penguasa tempat ini. Selama dia ada di sana, langit tidak akan runtuh. Ini sepertinya telah menjadi semacam keyakinan, seolah-olah itu adalah sesuatu yang diyakini semua orang. Tidak peduli betapa sulitnya, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Selama Wang Chen muncul, tidak ada masalah. Bukankah itu benar? Sebelumnya, kota dosa pernah mengalami penindasan dari klan iblis. Saat itu, situasi sedang genting. Saat itu, kemunculan Wang Chen lah yang menyelesaikan krisis tersebut. Itu adalah pertempuran pertama Wang Chen setelah kembali dari alam iblis ke benua langit yang mendalam. Ini mengumumkan kembalinya Wang Chen. Dan sekarang, setelah sekian lama, Wang Chen muncul sekali lagi. Hal ini membuat semua orang bersemangat. Kepala keluarga. Sementara semua orang bersemangat, semua orang di keluarga Wang juga bersorak. Sebelumnya, mereka sempat putus asa bahkan rela mati. Mereka akan kehabisan darah sampai tetes darah terakhir. Mereka akan bertarung sampai saat-saat terakhir. Pada saat itu, mereka bahkan bisa melihat sabit malaikat maut jatuh ke arah mereka. Namun, selain Sun Yifan, tidak ada yang menyangkau Wang Chen akan muncul. Pada saat yang paling genting, dia berdiri di depan mereka. Perasaan lolos dari kematian ini sangat bagus. Bahkan, Sun Yifan pun merasa putus asa saat itu. Karena dia tidak melihat sosok Wang Chen. Namun, dia tidak menyangkau Wang Chen akan muncul di hadapan mereka pada saat yang paling genting seperti Dewa Perang. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana situasinya? Melihat keluarga Wang dan Sun Yifan yang bersemangat, Wang Chen menganggup dan bertanya. Para senior dari kultus Bulan Iblis dan keluarga Ji yang telah terbunuh. Jika bukan karena kedatangan Patriark yang tepat waktu, kota dosa akan berubah menjadi neraka. Jika itu masalahnya, aku, Sun Yifan, tidak akan bisa menjawab pertanyaan Patriark bahkan jika aku mati dengan kematian yang mengerikan. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Sun Yifan tersenyum pahit. Saat ini, dia masih bermandikan keringat dingin. Sungguh mendebarkan sekarang. Apa, seseorang dari keluarga Ji yang terbunuh? Mendengar kata-kata Sun Yifan, Ji yang cinyuan meraung marah sebelum Wang Chen dapat berbicara. Matanya membelalak, dan ekspresinya jelek. Pakar yang murni setengah langkah. Keluarga Ji yang mereka tidak dapat dibandingkan dengan kultus Bulan Iblis. Pakar yang murni setengah langkah sudah dianggap ahli. Sekarang, dia dibunuh. Bagaimana mungkin Ji yang cinyuan tidak marah? Huff, tutupi langit. Sangat baik. Sedangkan untuk heaven-breaking Ren, dia melihat ke arah cover the sky dengan ekspresi muram dan mendengus dingin. Baiklah, kalian semua, kembalilah ke kota. Serahkan tempat ini padaku. Saat itulah Wang Chen mengangguk. Dia memandang Sun Yifan dan yang lainnya dan berkata dengan tenang, Saya di sini. Bagian langit ini tidak akan runtuh. Keluarga Wang saya tidak akan hancur. Apakah Anda ingin menghancurkan keluarga Wang saya? Tutupi langit, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Pada saat ini, nada suara Wang Chen tenang, tetapi kata-katanya penuh dengan dominasi. Kata-kata ini menyebabkan seluruh dunia gemetar. Seolah-olah Wang Chen adalah raja seluruh dunia saat ini. Iya. Mendengar perkataan Wang Chen, anggota keluarga Wang yang hadir menjawab dengan lantang. Kata-kata Wang Chen membuat darah mereka mendidih. Tidak ada yang meragukan kata-kata Wang Chen sama sekali. Mereka percaya Wang Chen bisa melakukannya. Astaga. Sosok mereka berkedip-kedip, dan dalam sekejap mata, mereka kembali ke kota nefas. Medan perang di sini bukan lagi tempat mereka bisa melangkah. Karena itu masalahnya, mereka sebaiknya menyerahkannya pada Wang Chen. Setelah melihat Sun Yifan dan yang lainnya pergi, Wang Chen menoleh dan menatap Zetian. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen melihat Zetian sejak tiba di kota nefas. Huff, Wang Chen, aku tidak menyangka itu kamu. Merasakan tatapan Wang Chen, Zetian, yang selama ini diam, mengangkat pedangnya dengan dingin. Dia menyipitkan matanya dan berkata, Seperti yang diharapkan, apa yang disebut racun suku roh tidak membunuhmu. Racun yang menyedihkan jiwa. Hehe, seperti yang kuduga, kamu masih hidup. Zetian tersenyum dingin pada Wang Chen. Racun yang menyedihkan bagi jiwa suku roh. Saat itu, Zetian tidak pernah mempercayai hal itu. Kini, terbukti sebaliknya. Dia berhenti dan menyipitkan matanya ke arah Wang Chen. Sepertinya kamu sudah sedikit berkembang. Tapi itu masih belum cukup. Bagaimana mungkin Zetian tidak merasakan kemajuan Wang Chen? Namun, Zetian tidak takut. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Wang Chen masih belum berada di alam yang murni. Karena Wang Chen belum memasuki alam yang murni, apa yang harus ditakuti Wang Chen. Saat ini, ada beberapa ahli pura yang hadir. Barisan seperti itu sudah cukup untuk membunuh Wang Chen. Dibandingkan dengan dua keluarga tak berguna, keluarga Teng dan keluarga Zan, barisan hari ini sudah lebih dari cukup. Memikirkan hal ini, Zetian tersenyum dingin. Itu sangat disayangkan. Jika Anda datang sedikit lebih lambat, Anda mungkin bisa melihat pemandangan yang sangat mengharukan. Dia secara alami mengacu pada kejadian setelah kota nefas dibantai. Cek, dasar bajingan tua, beraninya kamu berbicara begitu arogan. Tunggu saja, aku akan mengalahkanmu sampai kamu kehilangan arah. Kuang Ren, yang berdiri di samping Wang Chen, tidak dapat menahannya lagi ketika mendengar kata-kata Zetian. Dia berteriak dengan ekspresi muram. Saat ini, para Kuang Ren sedang terbakar amarah. Nefas hampir hancur. Bagaimana mungkin suku Kuang Ren tidak marah? Kota nefas ini telah ditaklukkan sedikit demi sedikit bersama Wang Chen. Ini adalah awal dari impian mereka, titik awal penerbangan mereka. Ini bukanlah tempat yang bisa dinodai. Namun Zetian terkutuk ini ingin membantainya. Bagaimana suku Kuang Ren bisa menoleransi hal ini? He he, beraninya seorang Suan Yue bersikap kurang ajar. Zetian menyipitkan matanya saat mendengar kata-kata Kuang Ren. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Baiklah, karena kamu di sini, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Jangan khawatir, aku akan mengirim kota nefasmu ke neraka. Hahaha. Pada titik ini, Zetian mulai tertawa terbahak-bahak. Kamu mendekati kematian. Bahkan Wang Chen sangat marah saat mendengar kata-kata Zetian. Matanya sangat dingin. Saya tidak peduli siapa yang Anda andalkan dalam enam bulan terakhir, atau seberapa kuat Anda sekarang. Kali ini, aku akan memastikan kamu kehilangan nyawamu. Nada suara Wang Chen sangat tegas. Huff. Zetian, hari ini adalah hari kematianmu. Jiang Chen Yuan meraung marah. Zetian, aliansi pembunuhan surga tidak akan bisa melindungimu. Jika aku membunuhmu hari ini, aliansi pembunuhan surga akan dihancurkan oleh sekte bulan iblis di masa depan. Duan Tian Ren mendengus dengan ekspresi muram. Hahaha. Kamu bicara besar. Aku tidak menyangka orang suci dari lembah cinta yang hilang juga ada di sini. Saya mendengar bahwa Anda adalah kuali tertinggi. Hari ini, aku akan membunuh orang-orang yang ceroboh ini. Sedangkan untukmu. Hahaha. Zetian sama sekali tidak peduli dengan Auman Wang Chen dan yang lainnya. Dia menyipitkan matanya dan mencibir ke arah orang suci dari lembah cinta yang hilang. Hehehe. Kalau begitu, matilah. Kemudian, ekspresi Zetian berubah menjadi kedengkian. Dia tidak menyangka akan bertemu Wang Chen dalam perjalanan ke kota nefas ini. Ini sedikit lebih awal dari perkiraan Zetian. Tapi, apa salahnya melakukan hal itu? Karena Wang Chen ada di sini, dia juga bisa membunuhnya. Terlebih lagi, Zetian sangat terkejut karena Wang Chen sepertinya memberinya banyak hadiah. Ji Sueling, orang suci dari lembah cinta yang hilang. Kedua wanita ini adalah kuali yang selalu ingin diperolehnya. Pertarungan hari ini adalah hadiah bagi mereka. Adapun tuan muda dari sekte bulan iblis dan tuan muda keluarga Jiang. Akan lebih baik jika dia bisa menangkap mereka hidup-hidup. Ketika itu terjadi, sekte bulan iblis dan keluarga Jiang. He he. Tentu saja, jika tidak berhasil, dia akan membunuh mereka. Jika Zetian bisa melakukan itu, dia hanya bisa membayangkan bagaimana posisinya di Liga Pembunuhan Surga akan meroket. Dia bahkan mungkin mendapatkan warisan dari monster tua yang sebenarnya. Ketika itu terjadi, hati Zetian membara karena gairah. Membunuh. Dengan pemikiran itu, Zetian melambaikan tangannya dan meneriaki pria berbaju hitam yang tersisa. Pada saat ini, ekspresinya menyeramkan dan mematikan. Ledakan. Setelah raungan marah, aura Zetian meledak. Dalam sekejap, dia menyerang Wang Chen. Zetian, mati. Melihat Zetian hendak menyerang, bagaimana Wang Chen bisa duduk diam dan menunggu kematian. Cahaya dingin muncul di matanya. Alih-alih mundur, Wang Chen malah menyerang Zetian. Kekuatan emas surgawi. Dengan pemikiran seperti itu, Wang Chen meraung dan memasukkan kekuatan emas surgawi ke dalam tinju kaisar langitnya. Ledakan. Waktu dan ruang terdistorsi. Cahaya kemasan dan lampu merah saling terkait. Gelombang udara bergulung lapis demi lapis. Tinju Wang Chen mengguncang langit dan bumi, membawa pertempuran ke kondisi paling intens. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen serius, dan matanya dingin. Niat membunuh melonjak di sekelilingnya, dan auranya melonjak ke langit. Dia telah membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya. Dia telah meningkatkan kekuatannya hingga batasnya. Dalam pertempuran melawan Zetian ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Tentu saja, dia tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. 2012. Saat ini, Wang Chen telah meningkatkan auranya ke puncaknya. Langit dan bumi melengkung saat dia meninju. Gelombang udara yang tak berujung meledak, dan lapisan gelombang udara beriak ke segala arah. Gemuruh. Gelombang udara yang menakutkan meledak dengan suara gemuruh yang rendah dan memekakan telinga. Ledakan. Akhirnya, di saat berikutnya, Tinju Wang Chen bertabrakan dengan serangan Zetian Honglai. Langit dan bumi berguncang dalam sekejap. Waktu dan ruang terdistorsi saat jalan besar terkoyak. Pembuluh darah dari jalur agung menutupi seluruh langit. Mendesis. Jalan besar runtuh saat serangkaian suara retakan yang menusuk telinga terdengar. Pada saat ini, cahaya tak terbatas muncul dari tempat mereka berdua bentrok. Sinar cahaya memancar ke segala arah seperti pancaran sinar matahari yang terik. Bagaimana ini mungkin? Menghadapi Tinju Kaisar Surgawi Wang Chen, Supremasi Zetian Hong, yang tersenyum percaya diri, terkejut. Dia menatap Wang Chen dengan kaget dan heran, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Retakan. Ini karena samar-samar dia bisa mendengar suara patah tulang di tengah ledakan. Lengannya terpelintir dan dagingnya retak sedikit demi sedikit. Darah berceceran di mana-mana dan berubah menjadi hujan darah di gelombang udara yang menakutkan. Of. Kemudian, Zetian Hong memuntahkan setegup darah. Matanya tampak seperti akan keluar dari rongganya. Karena saat ini, Zetian hanya merasakan setelah lengannya patah, serangan Wang Chen yang diiringi gelombang udara yang menakutkan dan tak terbatas, justru menyerbu ke dalam tubuhnya. Gelombang udara dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat dihancurkannya. Saat gelombang udara mengalir ke tubuhnya, Zetian Hong merasakan organ-organnya bergeser dan pembuluh darahnya terkoyak. Kidan darahnya bergejolak tak terkendali, menyebabkan dia mengeluarkan setegup darah. Ah. Kemudian, dengan jeritan yang menyedihkan, tubuh Zetian terlempar. Ledakan. Saat Zetian Hong dikirim terbang, gelombang udara meledak lagi. Seberkas cahaya menakutkan melesat ke langit. Bang. Zetian dikirim terbang ratusan meter sebelum jatuh ke tanah di kejauhan. Asteris desis, asteris. Melihat pemandangan ini, hampir semua orang yang hadir kaget. Bukan hanya Zetian yang menatap kaget. Bahkan pria berjubah hitam yang datang bersamanya pun ternganga kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, keterkejutan di hati setiap orang tak terlukiskan. Para pria berpakaian hitam sangat menyadari kekuatan Zetian. Dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan prajurit pure sun tingkat menengah biasa. Bagaimana dengan Wang Chen? Menilai dari aura manusia ini, dia hanyalah seorang kultifator yang murni setengah langkah. Namun, manusia matahari murni setengah langkah ini benar-benar mengirim Zetian terbang dengan satu gerakan. Seorang ahli pure yang setengah langkah melukai ahli pure yang tingkat menengah. Ini jelas merupakan sesuatu yang tidak dapat mereka percayai. Sementara para pria berjubah hitam tercengang, Duan Tianren, Jiang Chen Yuan, orang suci dari lembah emosi yang terlupakan, dan yang lainnya juga tercengang. Wang Chen, kekuatannya benar-benar tidak terbatas. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan lima elemen yang dipahami Wang Chen sangat kuat. Namun, kali ini, mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang betapa menakutkannya kekuatan emas surgawi. Di masa lalu, meskipun kekuatan bertarung Wang Chen sangat mengejutkan. Namun, dia pasti tidak akan mampu menampilkan kekuatan bertarung yang begitu menakutkan. Menghadapi Zetian. Saat itu, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Keduanya dikejar oleh Zetian sejauh ratusan ribu mil dan hampir kehilangan nyawa. Sekarang, Wang Chen tidak kesulitan menangkis Zetian dengan kekuatannya sendiri. Faktanya, dia telah mengirim Zetian terbang dengan satu gerakan. Kejutan dari hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Sangat kuat. Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak bisa menahan menelan air liur mereka saat mereka bergumam dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Anak ini benar-benar monster. Apakah dia masih manusia? Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dikejauhan dengan ekspresi bingung. Saat ini, seluruh tempat menjadi lebih sunyi. Batuk, batuk, batuk. Di tengah keterkejutan semua orang, Zetian, yang terjatuh dengan keras ke tanah di kejauhan, buru-buru bangkit. Saat dia dengan gila-gilaan mengedarkan energinya untuk menyembuhkan tubuhnya, dia memandang Wang Chen dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Aku telah meremehkanmu. Ekspresi Zetian sangat ganas. Dia telah dikirim terbang oleh Wang Chen dengan satu gerakan. Ini memalukan. Ini hanyalah sesuatu yang tidak dapat mereka tanggung. Kekuatan lima elemen. Jika saya tidak salah, Anda menggunakan kekuatan lima elemen, bukan? Pada saat yang sama, Zetian menatap Wang Chen dengan sedikit keterkejutan di matanya saat dia bertanya dengan suara rendah. Kekuatan emas surgawi. Mendengar pertanyaan Zetian, Wang Chen mendengus dingin. Dia tidak mengambil kesempatan untuk mengejar Zetian. Sekarang Zetian ada di sini, Wang Chen tidak merasakan tekanan sebanyak sebelumnya. Ambil kesempatan ini untuk mengejarnya. Tidak perlu melakukan itu. Dia cukup kuat untuk melawan Zetian sampai dia bisa menghancurkannya. Terkesiap. Zetian menghirup udara dingin ketika dia mendengar konfirmasi Wang Chen. Aku tahu itu. Ekspresi Zetian menjadi semakin terkejut. Kekuatan emas surgawi. Saya tidak berharap Anda memahami kekuatan lima elemen. Kata Zetian setelah pulih dari keterkejutannya. Matanya menyipit, berkedip karena keserakahan dan kegilaan. Tentu saja, ada tampilan yang lebih serius di dalamnya. Zetian telah membaca tentang kekuatan lima elemen dalam buku-buku kuno sejak lama ketika dia melangkah ke alam yang murni. Sayangnya, itu hanya informasi yang dia baca tentang hal itu. Zetian tidak memiliki arah yang jelas. Baru setelah bergabung dengan aliansi pembunuhan langit, Zetian menyadari betapa menakutkannya kekuatan lima elemen. Tuan Jubah Hitam. Itu benar, pembangkit tenaga listrik tempat Zetian mencari perlindungan. Dia memiliki kekuatan lima elemen. Jubah Hitam ini pernah menghancurkan Zetian dengan Life Wood Force. Zetian bahkan tidak mampu melawan. Baru pada saat itulah Zetian mengkonfirmasi keberadaan kekuatan lima elemen. Dia juga menyaksikan kekuatan-kekuatan lima elemen dengan matanya sendiri. Sayangnya, bagaimana kekuatan lima elemen dapat dipahami dan dipahami oleh orang biasa? Bahkan Zetian tidak bisa. Namun, dia punya kesempatan. Jika dia bisa melakukan apa yang diminta Tuan Jubah Hitam darinya dan mengambil alih perbatasan utara. Lalu, Tuan Jubah Hitam akan menunjukkan kepadanya jalan menuju kekuatan lima elemen. Dia bahkan akan sangat membantunya dan membantunya melangkah ke alam yang murni. Karena itu, Zetian dipenuhi dengan antisipasi. Namun, siapa sangka, pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan lima elemen dari Wang Chen. Selain itu, Sky Metal Force lah yang berspesialisasi dalam pembunuhan. Bisa dibayangkan dampaknya terhadap Zetian. Kamu belum mencapai alam yang murni. Kekuatan logam langit. Nak, kamu bahkan lebih luar biasa dari yang aku kira. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Jika kamu menyerahkan kedalaman kekuatan logam langit, aku mungkin akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Setelah ekspresi Zetian berubah, dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak pada Wang Chen dengan dingin. Dasar bodoh. Kamu akan mati, namun kamu masih berani mengatakan omong kosong seperti itu. Mati. Ekspresi Wang Chen menjadi dingin ketika mendengar kata-kata Zetian. Zetian masih berani mengatakan omong kosong pada saat ini. Dia hanya mendekati kematian. Mati. Dengan pemikiran ini, Wang Chen membentuk segel di tangannya. Tentara. Sambil mendengus dingin, dia mengeluarkan formula karakter tentara. Ledakan. Gelombang udara bergolak. Hem. Suara dengungan lembut memenuhi udara. Dalam sekejap mata, seberkas cahaya merah melesat ke langit, menyelimuti langit dan bumi. Di tengah cahaya, senjata es besar melesat di udara, langsung menuju Zetian. Huff. Kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan gerakan sederhana seperti itu? Bermimpilah. Zetian menyeringai saat dia melihat senjata ilahi itu menembak ke langit. Matanya berkedip, dan di saat berikutnya, dia melayangkan pukulan langsung ke Long Soldier. Gemuruh. Seluruh dunia tampak membeku ketika dia meninju. Gelombang besar udara meledak, menyebabkan senjata panjang yang dipadatkan oleh formula karakter tentara membeku sesaat. Merusak. Dengan raungan marah, pukulan Zetian menghantam formula karakter tentara. Suara ledakan terdengar di langit. Gelombang udara yang tak terbatas bergolak. Retak. 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 Di tengah suara retakan yang teredam, senjata yang dibentuk oleh formula karakter tentara mulai hancur sedikit demi sedikit. Hua. Kemudian, di tengah suara pecah, senjata panjang itu pecah berkeping-keping seolah-olah padat, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang terbang ke segala arah. Buk, buk, buk. Saat senjata panjangnya patah, tubuh Wang Chen bergetar dan dia tiba-tiba mundur beberapa langkah. Of. Wajahnya menjadi pucat, dan bekas darah mengalir dari sudut mulut Wang Chen. Aku tidak menyangka kekuatan tempurmu lebih kuat dari yang kukira. Wang Chen menenangkan diri dan menatap Zetian dengan wajah serius, mendengus dingin. Formula karakter tentara, yang telah diresapi dengan kekuatan emas surgawi, telah dihancurkan oleh pukulan ini. Ini membuat Wang Chen merasakan kekuatan tempur Zetian yang sebenarnya sekali lagi. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan tempurnya saat ini sebenarnya jauh lebih kuat. Ini jelas bukan kekuatan tempur dari prajurit Pure Sun tingkat menengah biasa. Faktanya, kekuatan tempurnya bahkan mungkin sebanding dengan prajurit Pure Sun tahap akhir. Menghadapi pemandangan seperti itu, hati Wang Chen tidak bisa menahan ketegangan. Sebelumnya, Wang Chen telah melukai Zetian dengan satu gerakan karena dia meremehkan Wang Chen. Sekarang, Wang Chen terluka parah karena Wang Chen meremehkan Zetian. Saat itu, mata Wang Chen berubah tajam dan serius. Hahaha, nak, jika hanya ini kekuatan tempurmu, maka dengan patuh terimalah kematianmu. Zetian tertawa ketika mendengar kata-kata Wang Chen dan melihat perubahan mendadak Wang Chen. Mati. Dengan pemikiran itu, sosoknya bersinar dan dia memanfaatkan cedera Wang Chen untuk menyerang Wang Chen lagi. Wang Chen, kekuatan emas surgawi. Terus. Kekuatan tetaplah kekuatan. Apakah Wang Chen benar-benar ingin menghapus kesenjangan di antara mereka? Zetian bukan lagi Zetian di masa lalu. Jika itu terjadi di masa lalu, ini akan menjadi pertarungan yang sulit dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Namun, sejak dia memihak aliansi pembunuhan surga, Zetian bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kekuatan Wang Chen sangat kuat. Tapi untuk melawan Zetian, bukankah itu cukup? Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, aura Zetian meledak. Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sedang down. Zetian ingin menghancurkan Wang Chen sepenuhnya. 2013. Wuss. Angin menderu-deru. Pada saat ini, Zetian, yang telah sepenuhnya menunjukkan kekuatannya, sangatlah gagah berani. Aura di sekelilingnya melonjak, membentuk pemandangan yang sangat megah dan berdarah. Puluhan ribu binatang berlari ke depan. Pada saat ini, Zetian tampaknya adalah penguasa langit dan bumi. Nak, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Pergi ke neraka. Dengan aura menakutkan yang tak terbatas, Zetian tertawa sinis dan menerkam ke arah Wang Chen dengan gila. Dia sangat kuat. Merasakan aura Zetian, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Saat berikutnya, dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Anda bukan satu-satunya yang menyembunyikan kekuatan Anda. Saat dia berbicara, pupil mata Wang Chen menyusut. Dan kilatan dingin melintas di matanya. Kekuatan kayu vitalitas. Kekuatan api yang mengamuk. Dengan mendengus dingin, Wang Chen langsung menyesuaikan nebula didantiannya dan berkomunikasi dengan vitality tree seedings dan raging inferno seedings. Pada saat ini, Wang Chen tahu betul bahwa jika dia ingin berurusan dengan Zetian, sky metal force saja tidak cukup. Bahkan kuali langit dan bumi tidak akan cukup melawan kekuatan logam langit. Karena itu masalahnya, tidak perlu lagi bersembunyi. Pada saat ini, Wang Chen secara langsung menampilkan vitality world force dan raging fire force. Ledakan. Saat Wang Chen mengaktifkannya, dalam sekejap, langit dan bumi berubah, dan angin kencang menyapu. Kekuatan vitalitas dan kekuatan api yang mengamuk yang tak ada habisnya berkumpul dari segala arah pada saat ini dan mengalir ke tubuh Wang Chen. Ledakan. Saat kedua kekuatan berkomunikasi dan bergabung dengan bibit pohon vitalitas dan bibit inferno mengamuk, tubuh Wang Chen sepertinya meledak. Saat ini, dia adalah tungku besar. Di tungku ini, energi mengerikan mulai muncul. Suara mendesing. Api yang berkobar menyala, dan lapisan api hijau melonjak di permukaan tubuh Wang Chen. Itu sangat aneh. Pada saat ini, aura Wang Chen tampak lebih kejam dan maniak. Namun, ada juga perasaan seperti ombak laut yang tak berujung. Bagaimana ini bisa terjadi? Merasakan perubahan mendadak pada Wang Chen, Zetian, yang bergegas ke arahnya, melebarkan matanya. Aura Wang Chen melonjak lagi. Kita harus tahu bahwa ketika Wang Chen mengungkapkan aura sky metalnya, Zetian sudah sangat terkejut. Pada saat itu, Zetian merasa kekuatan Wang Chen telah mencapai batasnya. Namun, aura Wang Chen telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Apa yang sedang terjadi? Terlebih lagi, pada saat ini, aura Wang Chen bahkan lebih kuat dan ganas. Dibandingkan dengan aura emas surgawi sebelumnya, aura ini berada pada level lain. Aura yang ditampilkan oleh ahli matahari murni setengah langkah sudah menantang surga. Tapi saat ini, kekuatan api mengamuk, ini sebenarnya. Kekuatan api mengamuk. Tubuh Zetian secara tidak sadar membeku, dan matanya melebar. Kekuatan api yang berkobar. Benar sekali, pada saat ini, dia merasakan kekuatan api mengamuk dari aura Wang Chen. Itu tidak benar, ada, ada juga, kayu kehidupan, kekuatan kayu kehidupan. Tapi kemudian, Zetian menyadari sesuatu yang lebih mengejutkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Pada saat ini, Zetian merasakan kekuatan api mengamuk yang tak terbatas dan kuat dari aura Wang Chen. Namun, di tengah kekuatan api yang mengamuk, dia benar-benar merasakan kekuatan kayu kehidupan. Itu benar. Karena Tuan Jubah Hitam telah menunjukkan kekuatan-kekuatan kayu kehidupan sebelumnya. Oleh karena itu, Zetian mengingatnya dengan jelas. Dia tidak mungkin salah. Pada saat ini, Wang Chen sebenarnya telah menampilkan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu kehidupan. Dia adalah seorang pemuda matahari murni setengah langkah, jadi sudah sangat menantang baginya untuk menguasai kekuatan logam langit. Sekarang, dia bahkan telah memahami kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu kehidupan. Bagaimana mungkin Zetian tidak kaget? Ini karena Zetian telah mendengar dari Tuan Jubah Hitam bahwa sangat sulit mengendalikan kekuatan lima elemen. Jika seseorang dapat mengendalikan satu jenis energi, ia dapat menyapu seluruh dunia. Tetapi apakah seseorang dapat mengendalikan dua jenis energi? Bahkan selama abad pertengahan, dia dianggap sebagai individu yang bangga dan berbakat. Adapun ketiga jenis energi tersebut. Mereka dikabarkan adalah makhluk setingkat iblis. Bahkan pada abad pertengahan, jumlah mereka hanya sedikit. Kita harus tahu bahwa bahkan Tuan Jubah Hitam hanya memahami kekuatan kayu kehidupan. Adapun Wang Chen, seseorang yang belum memasuki alam matahari murni, dia telah menampilkan energi tiga jenis kekuatan lima elemen. Ini adalah perpaduan energi. Saat itu juga, Zetian memikirkan sesuatu yang lebih menakutkan. Fusi energi. Aura Wang Chen terasa seperti kekuatan api mengamuk saat ini. Namun, kekuatan api mengamuk terlalu menakutkan. Itu bahkan lebih ganas dan ganas, dan dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Mungkinkah ini perpaduan yang disebutkan Tuan Jubah Hitam sebelumnya? Jika kekuatan lima elemen digabungkan, kekuatannya akan berlipat ganda. Oh tidak. Memikirkan hal ini, ekspresi Zetian berubah jelek. Ini bahkan lebih menjijikan daripada memakan seekor lalat. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa bahaya yang sangat besar menyebar. Ini karena Tuan Jubah Hitam pernah berkata, Jika Anda bertemu seseorang yang dapat memadukan kekuatan lima elemen, pilihan paling bijak adalah melarikan diri. Inilah yang dikatakan Tuan Jubah Hitam sebelumnya. Terlebih lagi, ketika dia mengatakan ini, Zetian dengan jelas melihat bahwa ekspresi Tuan Jubah Hitam sangat serius. Zetian bahkan melihat sedikit ketakutan di mata Tuan Jubah Hitam. Seolah-olah dia pernah mengalami sesuatu sebelumnya. Saat itu, beberapa orang bahkan meragukan perkataan Tuan Jubah Hitam. Namun, mereka diberi pelajaran oleh Lord Blackrobe. Karena itu, Zetian memiliki kesan mendalam terhadap kejadian ini. Dengan pemikiran itu, ekspresi Zetian menjadi semakin tidak sedap dipandang. Jadi bagaimana jika Wang Chen hanya setengah langkah menuju alam matahari murni? Penggabungan dua jenis kekuatan lima elemen persis seperti yang dikatakan Tuan Jubah Hitam. Dalam keadaan seperti itu, apa yang akan terungkap? Tak terbayangkan. Kata-kata Tuan Jubah Hitam tidak mungkin salah. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Tuan Jubah Hitam menghentikan langkahnya, berbalik, dan berteriak sebelum melarikan diri ke kejauhan. Pada saat ini, semua yang ditunjukkan Wang Chen membuat Tuan Jubah Hitam kehilangan keinginan untuk bertarung. Meskipun dia tahu bahwa Wang Chen baru setengah langkah menuju alam matahari murni, Zetian tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Kata-kata Tuan Jubah Hitam tidak mungkin salah. Astaga! Dengan pemikiran seperti itu, Zetian mendorong kecepatannya hingga batasnya dan melarikan diri ke kejauhan seperti orang gila. Hem. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, giliran Wang Chen yang tercengang. Dia baru saja melepaskan auranya, dan Zetian berbalik dan melarikan diri. Wang Chen tidak mengerti. Tentu saja, jika Wang Chen mengetahui apa yang dipikirkan Zetian, dia tidak akan tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mungkin Tuan Jubah Hitam benar. Namun, Zetian tidak memikirkan satu hal pun. Di antara pengetahuan Tuan Jubah Hitam, siapa yang dapat memahami kekuatan lima elemen sebelum memasuki alam matahari murni? Belum lagi seseorang yang bisa memadukan kekuatan lima elemen sebelum memasuki alam matahari murni. Orang yang dibicarakan oleh Tuan Jubah Hitam pastilah seorang ahli yang telah memasuki alam matahari murni. Setelah memasuki alam matahari murni, seseorang dapat memadukan kekuatan lima elemen. Ini semua adalah orang-orang jenius dari zaman kuno atau abad pertengahan. Kekuatan tempur orang seperti itu sangat menakutkan dan tidak terbayangkan. Secara alami, Zetian akan melarikan diri begitu dia bertemu orang seperti itu. Kalau tidak, dia akan kehilangan nyawanya. Namun, Wang Chen berbeda. Pada saat ini, Zetian dirasuki. Baginya, kekuatan lima elemen itu terlalu misterius dan menakutkan. Mencoba melarikan diri, tetaplah di sini. Wang Chen, yang tidak tahu apa yang dipikirkan Zetian, mengerutkan alisnya saat melihat Zetian berbalik dan berlari. Dia tidak tahu mengapa Zetian melakukan ini. Namun, itu sudah tidak penting lagi. Zetian harus mati hari ini. Kebencian antara Wang Chen dan Zetian tidak dapat didamaikan. Jika Zetian dibiarkan melarikan diri begitu saja, dia akan membawa masalah yang tak ada habisnya. Di masa depan, ia akan menjadi lawan yang tangguh. Dia bahkan mungkin mengancam lebih banyak anggota keluarga Wang. Bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti itu pergi? Selain itu, Wang Chen telah menunjukkan perpaduan kekuatan lima elemen. Terlebih lagi, dia belum memasuki alam matahari murni. Zetian pasti merasakan semua ini. Jika Zetian dibiarkan melarikan diri, apa yang akan terjadi? Itu hanya akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Membunuh. Pikiran itu membuat Wang Chen cemas. Astaga, astaga. Di tengah raungan, Wang Chen dengan gila-gilaan menstimulasi energinya. Dia menggunakan teknik mengejar bulan. Pada saat ini, teknik mengejar bulan menempuh jarak puluhan ribu meter dalam satu langkah. Dalam sekejap mata, Wang Chen berada tepat di belakang Zetian. Pergi ke neraka. Pupil matanya mengecil. Sambil mengaum, Wang Chen meninju Zetian dengan tinju kaisar surgawi. Mengaum. Pukulan itu terbakar dengan amukan api dan melonjak dengan energi. Tungku besar di dalam tubuh Wang Chen sepertinya telah meledak saat ini. Energi mengerikan macam apa yang dilepaskan. Dengan pukulan ini, hembusan angin menyapu ke segala arah. Mengaum. Mengaum. Tinju angin seakan menjelma menjadi ribuan harimau ganas yang menginjak-injak ke segala arah. Kemudian, ia tampak berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya, menimbulkan kekacauan. Tidak baik. Wajah Zetian menunduk ketika dia melihat gelombang kejut yang mengerikan menyapu. Hatinya tenggelam, dan wajahnya menjadi pucat. Aura yang sangat kuat. Zetian jelas bisa merasakan aura menakutkan yang berasal dari angin tinju ini. Itu melampaui tahap menengah matahari murni, bukan. Dibandingkan dengan gerakan Wang Chen sebelumnya, itu jauh lebih kuat. Enyah. Zetian tidak punya pilihan selain menamparkan telapak tangannya di belakangnya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Dalam sekejap mata, ledakan itu meledak. Telapak tangan Zetian bertabrakan dengan tinju kaisar surgawi Wang Chen. Raungan yang memekakan telinga seakan mengguncang langit dan bumi. Of. Wajah Zetian jatuh, dan dia mengeluarkan setegup darah. Tidak. Lalu, dia berteriak. Di tengah darah, daging dan darah yang menutupi langit mulai terbelah. Tinju empirean surgawi Wang Chen memancarkan gelombang udara dan kekuatan yang berubah menjadi binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang menyelimuti Zetian. Potongan daging dan darah beterbangan. Bahkan tulangnya pun hancur. Darah segar berubah menjadi hujan darah dan tercurah. Bagaimana Zetian bisa memblokir tinju sombong Wang Chen? 2014. Pada saat itu, serangan Wang Chen sangat menggemparkan. Tubuh Zetian terus retak saat dia menjerit kesakitan. Sepertinya dia akan berubah menjadi debu. Tidak, Wang Chen. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Wajah Zetian berkerut karena rasa sakit yang luar biasa dan bahaya mengerikan yang dia alami. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya gila dan dingin. Enyah. Sambil meraung, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk esensi darah yang menyatu dengan tubuhnya. Ledakan. Saat esensi darah menyembur keluar, aura Zetian melonjak. Di tengah keributan, dia memblokir tinju kaisar langit Wang Chen dengan paksa dan menghentikan bahaya yang mengerikan. Kemudian, dia dikirim terbang. Pergi. Zetian menahan rasa sakit dan menggunakan kekuatan dampaknya. Dia tidak berani ragu sambil mengertakkan gigi dan terus bergerak maju. Masih berpikir untuk pergi. Namun, bagaimana Wang Chen bisa memberi Zetian kesempatan ketika dia melihat Zetian yang terluka parah dan melarikan diri. Saat itu, Zetian seperti anjing liar bagi Wang Chen. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat mengejarnya lagi. Pada saat itu, situasinya sepenuhnya sepihak. Jika orang luar menyaksikan pemandangan ini, mereka akan terkejut. Bagaimanapun, Wang Chen hanyalah seorang ahli bela diri Sun Murni setengah langkah. Tapi sekarang, ahli bela diri Sun Murni setengah langkah ini sebenarnya sedang mengejar ahli bela diri Matahari Murni tingkat menengah, yang kekuatan tempurnya hampir sama dengan ahli bela diri Matahari Murni tahap akhir. Pemandangan seperti itu sungguh mengejutkan dan tidak terbayangkan. Kuali Langit dan Bumi Wang Chen berteriak dengan marah saat melihat kecepatan Zetian tidak berkurang. Ledakan Saat kuali langit dan bumi muncul, niat membunuh Wang Chen kembali memenuhi udara. Pergi. Dengan bantuan energi yang menakutkan, kuali langit dan bumi melesat seperti bola meriam ke arah Zetian. Bajingan Angin menderu-deru di telinganya. Zetian berkeringat dingin saat dia merasakan gelombang kejut yang mengerikan datang dari belakangnya dan mendengarkan suara gemuruh yang menakutkan. Rasa sakit itu membuatnya pucat. Tetapi pada saat ini, bagaimana dia bisa peduli tentang hal itu? Pada saat ini, perhatian Zetian sepenuhnya terfokus pada ancaman kematian. Merasakan bahaya di belakangnya, Zetian merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Ayo berjuang. Setelah ekspresi Zetian berubah, dia mengertakan gigi dan ekspresi gila muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari kuali langit dan bumi di belakangnya. Saat ini, Zetian sangat frustrasi. Sebagai seorang pejuang tahap menengah matahari murni yang bermartabat, dia tidak takut pada prajurit tahap lanjutan matahari murni biasa. Namun, dia telah jatuh ke kondisi seperti itu di depan bocah nakal seperti Wang Chen. Bagaimana dia bisa menerima ini? Lagipula, belum lama ini, Wang Chen seperti seekor semut, sebuah eksistensi yang bisa ia hancurkan sesuka hati. Tapi sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan energi kuali langit dan bumi. Dia sangat jelas menyadari bahwa mustahil baginya untuk melawan kuali dunia dengan kekuatannya saat ini. Terutama karena dia terluka parah, dia sangat lemah saat ini. Daripada melawan dan menunggu kematian, lebih baik ambil resiko. Meledak. Zetian mengertakan gigi dan meraung. Astaga! Saat Zetian meraung, tubuhnya membengkak dua kali lipat ukuran aslinya. Aura menakutkan membubung ke langit, membuat Zetian lebih kuat dari sebelumnya. Apa? Melihat pemandangan ini dari jauh, mata Wang Chen membelalak. Penghancuran diri. Saat berikutnya, seolah dia merasakan sesuatu, Wang Chen buru-buru berhenti. Itu benar, penghancuran diri. Pada saat ini, ketika kuali langit dan bumi hendak menghancurkannya, Zetian memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Sebelum sungai keos menelannya, tubuh Zetian sudah membengkak berkali-kali. Dalam sekejap mata, tubuh Zetian menjadi hitam pekat. Ledakan. Saat berikutnya, ketika sungai kekacauan dan kuali langit dan bumi hendak menelannya, terjadi ledakan tiba-tiba. Gemuruh. Langit terbalik. Seluruh langit tampak terkoyak. Gelombang energi yang sangat besar menyapu segala arah. Desir. Dengan suara robekan yang tumpul, sungai keos terkoyak oleh gelombang energi ini. Ledakan. Dengan ledakan keras, kuali langit dan bumi berhenti, pancarannya tiba-tiba meredup. Off. Bahkan Wang Chen, yang berada ribuan meter jauhnya, memuntahkan seteguk darah dalam gelombang energi ini dan mundur dengan cepat. Penghancuran diri seorang ahli di tahap menengah matahari murni, atau bahkan tahap lanjutan matahari murni, menghasilkan energi yang sangat besar. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan dalam sekejap, langit tampak berubah menjadi merah darah. Tidak baik. Namun, saat ledakan berakhir dan kabut darah menyebar, Wang Chen, yang baru saja menstabilkan tubuhnya, sepertinya memikirkan sesuatu dan tahu bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Jangkrik emas bertumpah. Saat berikutnya, ekspresi Wang Chen menjadi sangat suram. Dia buru-buru bergegas ke dalam kabut darah dan melihat sekeliling. Sayangnya, bayangan Zetian tidak ditemukan. Berengsek. Melihat ini, Wang Chen mengumpat dengan marah. Zetian, kamu, kamu belum mati, kan? Menyipitkan matanya, dia mengamati sekeliling dengan dingin, seolah dia ingin melihat semuanya dengan jelas. Ekspresi Wang Chen jelek saat dia bergumam. Zetian belum mati. Itu benar. Alasan mengapa ekspresi Wang Chen begitu jelek adalah karena Wang Chen menyadari hal ini. Ini juga alasan mengapa dia terbakar amarah. Zetian telah menghancurkan dirinya sendiri. Namun, dia belum mati. Pada saat Zetian menghancurkan dirinya sendiri, Wang Chen terpaksa berhenti mengejarnya. Karena itulah Zetian menemukan peluang. Dia telah memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Itu benar. Namun, ini juga merupakan penumpahan Jangkrik emas. Zetian telah memanfaatkan penghancuran diri ini untuk memungkinkan jiwa spiritualnya melarikan diri. Memang itulah masalahnya. Jika tidak, berdasarkan pemahaman Wang Chen tentang Zetian, mengapa dia memilih untuk menghancurkan diri sendiri? Dia pasti tahu bahwa dia terluka parah dan tidak bisa menahan paksaan Wang Chen. Oleh karena itu, ia harus mengambil risiko untuk menemukan peluang bertahan hidup. Ketika orang biasa menghancurkan dirinya sendiri, jiwa spiritual mereka secara alami akan menghilang tanpa jejak, berubah menjadi pecahan dan menghilang antara langit dan bumi. Tapi Zetian berbeda. Di masa lalu, Wang Chen pernah mendengar bahwa Zetian telah mengembangkan seni dewa yang tak tertandingi. Dengan seni ilahi ini, dia dapat meninggalkan tubuh fisiknya dan melarikan diri dengan jiwa spiritualnya selama penghancuran diri. Tentu saja, itu secara alami sangat berbahaya. Namun, ada peluang. Zetian memilih untuk mengambil risiko. Saat ini, tidak ada lagi bayangan Zetian antara langit dan bumi. Wang Chen percaya bahwa Zetian kemungkinan besar belum mati. Dia telah menggunakan penghancuran diri ini sebagai gedok untuk memblokir kuali langit dan bumi, memaksa Wang Chen mundur, dan melarikan diri. Ekspresi Wang Chen menjadi gelap saat memikirkan hal ini. Dalam kehampaan, dia terdiam. Zetian belum mati dan bahkan melarikan diri. Ini adalah bencana besar, apalagi setelah dia mengetahui bahwa Wang Chen telah menguasai lima elemen. Ini masalah besar. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Zetian memiliki hubungan yang luar biasa dengan keluarga Teng dan keluarga San. Hubungannya saat ini dengan Heaven Murder Alliance saja sudah cukup untuk membuat Wang Chen jatuh ke dalam kutukan abadi. Jika fakta bahwa Wang Chen belum mencapai alam yang murni dan telah menguasai tiga dari lima elemen, dan bahkan menggabungkannya terungkap, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang akan datang untuk membunuhnya? Zetian Ekspresi Wang Chen berubah saat dia memikirkan badai yang akan datang. Saat ini, Wang Chen bahkan merasa menyesal. Dia terlalu percaya diri. Sejak dia meninggalkan dua tempat tinggal Dewa Sejati dan menguasai lima elemen, kekuatan Wang Chen telah meroket. Bahkan secara membabi buta. Dia lupa bahwa dia hanyalah ahli setengah langkah yang murni. Dia telah meremehkan para ahli pure yang... Setelah melangkah ke alam yang murni, orang-orang ini akan memiliki lebih banyak trik lagi. Misalnya, mereka dapat membuat klon, inkarnasi, atau bahkan beberapa teknik dan kehebatan unik. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Sirace, kekuatan Wang Chen tak tertandingi dan mengintimidasi dunia. Dia memenangkan setiap pertempuran, yang membuat Wang Chen menurunkan kewaspadaannya. Itu sebabnya Zetian melarikan diri hari ini. Jika tidak, dengan kekuatan Wang Chen, bagaimana Zetian bisa melarikan diri? Itu hampir mustahil. Memikirkan hal ini, Wang Chen menjadi lebih tenang. Kekuatan dahsyatnya hampir membuat Wang Chen pusing. Namun, kegagalan saat ini membuat Wang Chen sadar. Badai dahsyat, bagus, sangat bagus. Zetian, aku akan menunggumu. Setelah sekian lama, Wang Chen mengertakkan gigi dan mendengus. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Dan sekarang, bagi Wang Chen, hal yang paling penting adalah Sin City. Saya ingin tahu bagaimana pertempuran di sana. Desir-desir. Dengan pemikiran itu, Wang Chen tidak lagi menunggu. Sosoknya bersinar ketika dia buru-buru berbalik dan mundur ke Sin City. Ketika Wang Chen kembali ke Kota Dosa, pertempuran di sini telah berakhir. Area di depan Sin City telah menjadi reruntuhan. Para pria berpakaian hitam telah menghilang tanpa jejak. Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan yang lainnya selamat dan sehat. Melihat adegan ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Setelah melihat kembalinya Wang Chen, seluruh Kota Dosa bersorak. Patriar keluarga Wang telah kembali. Lihat, Wang Chen sudah kembali. Dia sendirian. Pakar dari klan iblis itu pasti dibunuh olehnya. Cek, cek, cek. Aku tidak menyangka, kepala keluarga Wang sangat kuat. Dengan adanya kepala keluarga Wang di sini, Kota Sin akan aman. Patriar keluarga Wang sangat berani. Gelombang sorakan meletus pada saat ini. Kota Dosa sekali lagi lolos dari bahaya. Seberapa bersemangatkah penduduk Kota Dosa? Saat ini, Wang Chen sekali lagi menjadi pahlawan seluruh kota, pahlawan di hati setiap orang. Jika bukan karena Wang Chen, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin orang yang baru saja lolos dari kematian tidak bersemangat? Keluarga Wang, raksasa dari benua langit yang mendalam, keluarga paling gagah berani di perbatasan utara, sekali lagi mempertahankan wilayah mereka, dan sekali lagi menunjukkan prestis semereka. Klan Setan, terus. Selama keluarga Wang dan Wang Chen ada di sini, Sin City pasti akan baik-baik saja. Hal ini sepertinya sudah menjadi keyakinan semua orang saat ini. Nak, kamu kembali. Di mana Zetian? Di tengah sorak-sorai, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya yang melihat kembalinya Wang Chen bergegas ke sisi Wang Chen dan bertanya. Sebelumnya, Wang Chen mengejar Zetian. Dan sekarang, dia kembali sendirian. Apakah Zetian telah dibunuh? Ini adalah pertanyaan yang paling mereka khawatirkan. Zetian. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan dan yang lainnya, Wang Chen menatap wajah penuh harap dari kerumunan di depannya, dan wajahnya menjadi gelap. Sambil menghela nafas, dia berkata, mereka melarikan diri. Setelah meledakan diri, jiwa ilahinya lolos. Apa? Lolos. Mendengar perkataan Wang Chen, semua orang yang hadir berteriak kaget. Suara mendesing. Sesaat kemudian, ekspresi semua orang berubah drastis. Lalu, semua orang terdiam. Zetian melarikan diri. 2015. Apa? Dia kabur. Pada saat ini, mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang yang hadir membelalak karena terkejut. Kaburnya supremasi Shrouding Sky tidak diragukan lagi merupakan berita buruk bagi mereka. Kita harus tahu bahwa supremasi yang terselubung langit sangatlah kuat. Dia akan menjadi ancaman besar jika dia masih ada. Tentu saja, akan baik-baik saja jika dia kuat. Namun, yang paling penting sekarang adalah identitas supremasi Shrouding Sky. Dia sekarang adalah anggota aliansi pembunuhan surga. Ada pun aliansi pembunuhan surga, dia pasti akan menjadi kekuatan paling berbahaya di dunia di masa depan. Seorang ahli seperti itu. Bagaimana ini bisa membuat semua orang rileks? Ini buruk. Setelah hening beberapa saat, Duan Tianren berkata dengan suara yang dalam. Aku khawatir begitu supremasi langit yang terselubung lolos, masalah akan segera datang. Orang suci dari lembah cinta yang terlupakan hanya bisa menghela nafas. Saat mereka berbicara, ekspresi mereka menjadi lebih serius. Orang-orang dari aliansi pembunuhan surga mungkin akan segera datang lagi. Mereka akan menjadi lebih menakutkan. Pada saat ini, ekspresi Jiang Chenyuan juga menjadi serius, hal yang jarang terjadi padanya. Jelas sekali bahwa mereka mewaspadai aliansi pembunuhan surga. Lagi pula, bahkan di alam iblis, di mana para ahli sama banyaknya dengan awan, aliansi pembunuhan surga bisa dibilang adalah yang terkuat. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya kekuatan mereka. Bei Jiang bukan satu-satunya tempat. Jika aliansi pembunuhan surga muncul dengan kekuatan penuh, bahkan benua Tian Suan pun mungkin tidak akan mampu menahan mereka. Belum lagi Bei Jiang belaka. Berengsek. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen menjadi semakin muram. Kami hanya bisa menunggu. Setelah mengutuk, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Kalau itu berkah, itu bukan kutukan. Kalau kutukan, kita tidak bisa menghindarinya. Huff, kita harus bertarung habis-habisan. Kuang Ren mengertakkan gigi dan mendengus. Saya harap Serouding Sky masih egois. Akan mudah jika dia melakukannya. Saat semua orang kehabisan akal, Sun Yifan, yang baru saja kembali dari kota, tiba-tiba berkata. Sebelumnya, atas permintaan Wang Chen dan yang lainnya, Sun Yifan telah membawa anak buahnya kembali ke kota. Dia datang ke sini segera setelah pertempuran selesai. Saat ini, Sun Yifan telah mengetahui situasi Zetian. Matanya berkilau saat dia bergumam. Egois. Mendengar perkataan Sun Yifan dan melihat ekspresinya, Wang Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena Sun Yifan mengatakan ini, itu berarti dia sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Wang Chen mau tidak mau merasa sedikit berharap. Egois. En, mungkin ada peluang. Kata orang suci dari lembah cinta yang terlupakan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana? Jiang Chen Yuan buru-buru bertanya. Aliansi pembunuhan surga ini memang kuat. Namun, mereka tidak bersatu. Di bawah pertanyaan Jiang Chen Yuan, perawan lembah cinta yang hilang merenung sejenak. Dari apa yang saya tahu, ada banyak ahli di aliansi pembunuhan surga, dan kekuatan mereka tidak ada bandingannya. Namun, itu terbagi menjadi beberapa untayan energi. Di permukaan, energi-energi ini tampak bekerja sama. Namun, itu juga sebuah kompetisi. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, bahkan jika kultus bulan iblis, lembah cinta yang hilang, dan sekte bulan retak bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat melawannya. Gumam orang suci dari lembah cinta yang terlupakan. Maksud Anda? Mata Wang Chen berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan orang suci dari lembah pelupa. Dia tahu apa yang ingin dikatakan oleh orang suci itu. Apa maksudmu? Nak, katakan saja jika kamu tahu. Jiang Chen Yuan panik saat melihat Wang Chen sepertinya mengetahui sesuatu. Hatinya dipenuhi dengan frustrasi. Mengapa orang-orang terkutuk ini selalu suka mengatakan sesuatu secara setengah-setengah? Tidak bisakah mereka mengatakan semuanya sekaligus? Hal ini membuat Jiang Chen Yuan cemas. Dia tidak menyukai percakapan seperti ini. Sekarang, dia hanya ingin tahu apa yang diketahui orang-orang ini. Aliansi pembunuhan surga bersatu demi keuntungan mereka sendiri. Jika ada keuntungan pasti ada perselisihan. Dalam hal ini, mereka tidak bersatu. Faktanya, terlalu banyak orang aneh, pakar kuno, dan pakar abad pertengahan. Setidaknya, aliansi pembunuhan surga terbagi menjadi tiga kekuatan ini. Ketiga kekuatan ini mewakili tiga era. Beda era, beda pula cara berpikirnya. Terjadi perselisihan di antara mereka. Garis miring terbalik. Faktanya, ada banyak kekuatan yang lebih kecil di antara tiga kekuatan besar. Itu juga sebabnya mereka tidak bisa sepenuhnya melenyapkan dunia iblis. Dalam hal ini, Zetian hanya mengandalkan beberapa dari mereka. Sekarang Zetian telah melarikan diri, informasi yang paling penting adalah tentang kekuatan lima elemen. Menghadapi pertanyaan Jiang Chen Yuan yang tidak sabar, Wang Chen mengungkapkan senyuman tipis dan berkata dengan tidak tergesa-gesa. Aku tahu. Mendengar ini, Jiang Chen Yuan sepenuhnya mengerti. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. He he, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Informasi terpenting yang lolos dari Zetian adalah tentang kekuatan lima elemen. Nak, kamu belum mencapai alam yang murni, tetapi kamu mengendalikan lebih dari satu dari lima elemen. Anda bahkan memiliki kekuatan untuk memadukannya. Itu adalah hal yang paling berharga. Jika ada pesan pribadi, Zetian akan menyembunyikannya. Dia ingin mendapatkannya sendiri. Bahkan jika dia melaporkannya, akan ada orang yang menyembunyikannya. Karena mereka pasti akan curiga bahwa Anda memiliki harta karun. Itulah satu-satunya cara agar Anda bisa begitu menentang surga. Jika semua orang tahu tentang harta karun ini, perjuangkanlah. Itu sebabnya mereka akan meminimalkannya. Selama itu bukan aliansi pembunuhan surga, kita masih punya harapan. Garis miring terbalik. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan menyelesaikan kata-kata Wang Chen yang belum selesai. Itu benar. Sun Yifan mengangguk sambil tersenyum saat mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan. Ya, benar. Itu sangat mungkin. Saya mendengar bahwa Zetian mengandalkan seorang pria bernama Leluhur Hitam Jubah. Orang itu eksentrik dan hanya punya sedikit teman. Dia tidak berinteraksi dengan orang lain di Heaven Murder Alliance. Dia juga kejam dan serakah. Jika itu masalahnya, kita hanya perlu berurusan dengan Jubah Hitam Leluhur Tua. Jubah Hitam Leluhur Tua tidak terkalahkan. Duan Tian Ren berkata perlahan. Meskipun dia berada di benua Tian Xuan. Namun, berita dari dunia iblis terus berdatangan melalui kultus Bulan Iblis. Zetian ditemukan dan tahu bahwa dia akan menyerang Bei Jiang. Itu karena Sekte Bulan Iblis telah menerima berita tersebut. Tentu saja, tidak ada yang mengetahui situasi Zetian saat ini lebih baik daripada Duan Tian Ren. Jubah Hitam Leluhur Tua Setelah mendengar kata-kata Duan Tian Ren, Wang Chen menyipitkan matanya. Bibirnya membentuk senyuman. Jika itu benar-benar seperti yang mereka pikirkan, maka itu tidak akan lebih baik lagi. Baiklah, kalau begitu, mari kita tunggu di kota Dosa beberapa hari. Mereka pasti akan bergegas ke sini begitu mendengar beritanya. Wang Chen tersenyum. Adapun kalian. Kemudian, Wang Chen memandang Duan Tian Ren dan orang suci dari lembah cinta yang hilang. Mereka berdua berencana untuk kembali ke dunia iblis untuk berkultivasi dalam pengasingan setelah membunuh Zetian. Tapi sekarang, tidak apa-apa. Kami tidak sedang terburu-buru. Selain itu, kita bisa mulai berkultivasi di sini, di kota Dosa. Kita bisa berkultivasi sambil menunggu. Kita tidak perlu kembali ke dunia iblis. Duan Tian Ren bergumam setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Alangkah baiknya jika mereka bisa kembali ke Sekte Bulan Iblis untuk memahami kekuatan lima elemen. Namun, bukan tidak mungkin melakukannya di sini. Bagaimanapun, Wang Chen memiliki pengalaman yang cukup untuk bisa sangat membantu mereka. Mereka mungkin tidak memiliki kesempatan seperti itu jika kembali ke Sekte Bulan Iblis. Terlebih lagi, jika mereka membutuhkan harta dan sumber daya, Sekte Bulan Iblis dapat mengirim mereka ke sini. Dalam keadaan seperti itu, Duan Tian Ren tidak terburu-buru meninggalkan tempat ini. Aku juga baik-baik saja. Kata orang suci dari lembah cinta yang hilang. Kalau begitu, aku harus berterima kasih pada kalian berdua. Wang Chen sangat gembira setelah mendengar kata-kata mereka. Jika mereka berdua bisa tinggal, mereka akan sangat membantunya. Dengan adanya orang-orang ini, kepercayaan diri Wang Chen meningkat. Baiklah, kakak Sun, kami akan menetap di sini. Adapun adegan ini, aku serahkan padamu. Wang Chen berkata kepada Sun Yifan sambil melihat kekacauan di sekitarnya. Tuan, jangan khawatir. Saya akan menyelesaikan kota dosa dalam waktu sesingkat mungkin. Mulai hari ini dan seterusnya, kota dosa akan disegel. Aku akan membubarkan orang-orang di kota dan menenangkan mereka. Saya akan berdiskusi dengan pemimpin Sekte Setan Darah. Sun Yifan berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Mem, itu hebat. Senang sekali mendapat bantuan Saudara Blood Demon. Wang Chen tersenyum ketika dia menyebutkan Blood Demon. Dia sudah lama tidak melihat Blood Demon. Sayangnya, setelah melihat sekeliling, Wang Chen tidak melihat jejak Blood Demon. Keberadaan Blood Demon sangat aneh selama bertahun-tahun. Namun, Wang Chen mendengar bahwa Blood Demon adalah orang penting yang bertanggung jawab atas pengawal kegelapan. Sekte mereka telah diserap ke dalam keluarga Wang. Saudara Blood Demon, pergilah ke daratan tengah. Namun, ada banyak orang dari pemimpin Sekte Setan Darah di sini. Dengan kerjasama mereka, kami akan dapat menyelesaikan semuanya dengan cepat. Sun Yifan berkata sambil tersenyum saat melihat mata Wang Chen yang penuh selidik. Itu bagus juga. Wang Chen menghela nafas saat mendengar kata-kata Sun Yifan. Namun dengan sangat cepat, ekspresinya menjadi tegas lagi. Kapan badai akan datang? Ekspresi Wang Chen berubah serius saat dia melihat kekejauhan. Saat kota dosa sedang bersiap menghadapi serangan aliansi pembunuhan surga, di pegunungan tersembunyi di daratan tengah. Astaga! Astaga! Pada saat itu, seberkas cahaya melintas di langit, melesat menuju lembah tersembunyi di hutan. Di lembah tersembunyi ini terdapat sebuah gua sederhana namun luas. Pada saat itu, seberkas cahaya melesat ke dalam gua. Tuanku! Tuanku! Selamatkan aku! Tuanku! Begitu memasuki gua, jeritan menyayat hati terdengar dari cahaya. Begitu dia berbicara, beberapa sosok hitam muncul di dalam gua. Sesaat kemudian, empat hingga lima sosok muncul di depan berkas cahaya. Pemimpinnya mengenakan jubah hitam panjang. Selain matanya, seluruh wajahnya ditutupi jubah hitam. Mendengar jeritan menyayat hati dan melihat seberkas cahaya, mata di bawah jubah hitam itu berkilat dingin. Zetian! Setelah beberapa saat, suara itu mendengus dingin. Itu benar, Zetian! Sinar cahaya yang baru saja muncul tidak lain adalah jiwa dewa Zetian. Setelah melarikan diri dari kota dosa, jiwa ilahi Zetian bergegas kembali ke gua rahasia tanpa mempedulikan kerusakan yang ditimbulkannya. 2016 Bukankah Zetian dan orang-orang dari Heaven Murder Alliance ada di dalam gua? Seperti yang diharapkan Wang Chen dan yang lainnya, jiwa ilahi Zetian kembali ke aliansi pembunuhan surga segera setelah melarikan diri. Di dalam gua, jiwa ilahi Zetian perlahan mulai terbentuk saat dia melihat pria berjubah hitam di depannya. Tuanku, selamatkan aku, selamatkan aku. Tubuhku telah hancur. Zetian memohon pada pria berjubah hitam itu. Apa yang telah terjadi? Melihat Zetian seperti ini, mata pria berjubah hitam itu berkilat dingin. Di mana orang-orang yang kamu bawa keluar? Sudahkah Anda menaklukkan Bei Jiang? Tuanku, semua orang yang ku bawa keluar sudah mati. Semua mati, tubuhku hancur. Jika aku tidak melarikan diri tepat waktu, aku pasti sudah binasa juga. Mendengar perkataan pria berjubah hitam itu, jiwa Zetian meratap. Apa? Pria berjubah hitam itu meninggikan suaranya saat mendengar kata-kata Zetian. Semua mati, bagaimana ini bisa terjadi? Wuss! Bersamaan dengan suara gemuruh tersebut, hembusan angin kencang bertiup di dalam gua. Auranya tak tertandingi, dan niat membunuhnya sangat besar. Pria berjubah hitam itu marah. Zetian telah membawa banyak ahli alam matahari murni bersamanya, dan sisanya adalah ahli alam matahari murni setengah langkah. Orang-orang ini merupakan sepertiga dari kekuatan pria berjubah hitam. Dan sekarang semuanya hancur. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Siapa itu? Gunung Sainte, enam keluarga besar. Beraninya mereka begitu lancang. Pria berjubah hitam itu meraung. Itu bukan Gunung Sainte, enam keluarga besar, atau empat tanah suci. Itu adalah keluarga Wang. Keluarga Wang yang melakukannya. Saya pergi ke Bejiang dan bertemu keluarga Wang di kota nefas. Itu mereka. Zetian membesar-besarkan apa yang terjadi di kota nefas. Pada titik ini, Zetian menangis terseduh-seduh. Tuanku, Anda harus membantu kami. Keluarga Wang sudah bertindak terlalu jauh. Mereka sama sekali tidak menghormati ras iblis. Faktanya, mereka bahkan tidak memandang Anda, Tuan Jubah Hitam, di mata mereka. Mereka bahkan, bahkan mengatakan bahwa kamu. Zetian tergagap saat berbicara. Bagaimana dengan saya? Pria berjubah hitam itu menyipitkan matanya dan berteriak. Kamu pikir kamu ini siapa, Tuan Jubah Hitam? Hal ini terutama berlaku untuk Wang Chen dan Tuan Muda dari kultus bulan iblis. Keduanya sangat arogan. Mereka bilang kamu bukan siapa-siapa, beraninya kamu melawan mereka. Zetian memeras otaknya, mencoba memikirkan semua hal buruk yang dapat dia pikirkan. Bodoh sekali. Menanggapi kata-kata Zetian, mata pria berjubah hitam itu menjadi semakin merah, dan niat membunuhnya melonjak. Pa-pa-pa. Di bawah niat membunuh ini, jubah hitam pria berjubah hitam itu berkibar-kibar dan mengeluarkan suara mengepak. Jika seseorang yang mengenalnya ada di sini, mereka pasti tahu bahwa pria berjubah hitam itu sangat marah. Apakah mereka benar-benar mengatakan itu? Jubah hitam menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin setelah amarahnya membumbung ke langit. Beraninya aku menipumu, Tuanku. Mereka. Zetian dengan cepat menjawab. Kamu juga mendekati kematian. Mendengar kata-kata Zetian, pria berjubah hitam itu meraung marah dan mengulurkan tangan untuk meraih Zetian. Astaga. Hembusan angin menyapu. Hanya dalam sekejap, jiwa dewa Zetian tertangkap di tangan pria berjubah hitam itu. Apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Huff. Hal yang tidak berguna. Saya tidak peduli apakah mereka mengucapkan kata-kata itu atau tidak. Mereka harus mati. Tapi, kamu tidak perlu hidup. Kemudian, pria berjubah hitam itu mengerahkan kekuatannya, mencoba menghancurkan jiwa dewa Zetian. Tidak, tuanku. Jangan. Jangan bunuh aku. Tidak. Melihat bahwa dia akan dilenyapkan sepenuhnya, Zetian langsung ketakutan. Dia berteriak dan memohon belas kasihan. Pada saat ini, Zetian hampir pingsan. Dia tidak menyangka pria berjubah hitam itu akan. Tidak mau. Haha. Aku, jubah hitam, tidak pernah memelihara orang yang tidak berguna. Karena kamu tidak berguna, mengapa aku harus menjagamu? Pria berjubah hitam itu mencibir. Dia mengjilat bibirnya dan berkata, meskipun jiwa ketuhananmu sedikit lemah, namun tetap bergisi. Tapi menurut saya itu masih cukup bergisi. Dengan itu, dia mencoba melahap jiwa dewa Zetian. Tidak, tuan. Jangan bunuh aku. Saya berguna. Saya masih bisa pulih. Selama jiwa ketuhananku tidak hancur, hidupku abadi. Tuanku, saya seorang kultifator yang murni. Tuanku, saya adalah yang murni. Setengah tahun. Paling lama dalam waktu setengah tahun, saya akan dapat pulih ke kondisi puncak saya. Zetian berteriak ketakutan. Setengah tahun. Itu terlalu lama. Saya tidak sabar. Pria berjubah hitam itu mendengus. Tiga bulan. Paling lama tiga bulan. Aku. Zetian panik, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Tidak dibutuhkan. Pria berjubah hitam itu tidak berniat menyelamatkan Zetian. Dia membuka mulutnya dan bersiap menelan. Tidak, Pak. Saya punya informasi. Ada informasi yang sangat berharga. Informasi yang cukup membuat siapapun gila. Melihat dia akan mati, Zetian mengatupkan giginya dan berkata. Pada saat ini, dia tidak peduli untuk bersembunyi. Kali ini, kembalinya Zetian ke sisi Black Robe tidak sesederhana mencari perlindungan. Dia terencana, licik, dan ambisius. Dia ingin menggunakan jubah hitam untuk menghancurkan keluarga Wang dan Wang Chen. Dia ingin mendapatkan harta karun Wang Chen. Dalam perjalanan pulang, Zetian menyadari. Kekuatan lima elemen sulit dikendalikan. Bagi seniman bela diri yang belum memasuki alam yang murni, hampir mustahil untuk mencapai batasnya. Namun, Wang Chen tidak hanya menyentuh tepian, tetapi dia bahkan melangkah ke ambang pintu. Pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini. Lebih penting lagi, Wang Chen tidak hanya memahami satu jenis energi. Wang Chen sebenarnya telah memahami kekuatan tiga dari lima elemen. Kekuatan logam langit, kekuatan api mengamuk, dan kekuatan kayu kehidupan. Hampir tidak terbayangkan bagi seseorang untuk memiliki tiga jenis dari lima elemen. Khusus untuk prajurit matahari murni setengah langkah, ini bahkan lebih menantang dari surga. Bahkan para jenius kuno pun tidak akan berani memimpikannya prestasi seperti itu. Namun, Wang Chen telah melakukannya. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin Wang Chen membawa harta karun. Terlebih lagi, harta karun itu pasti sangat kuat. Itu sebabnya Zetian sangat bersemangat. Namun, mengingat situasi saat ini, sulit baginya untuk melawan Wang Chen sendirian. Itu sebabnya dia tidak punya pilihan selain kembali. Meskipun dia tahu bahwa jubah hitam tidak akan melepaskannya dengan mudah, dia tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Dia ingin membunuh Wang Chen dengan bantuan pria berjubah hitam dan mendapatkan harta karun itu. Begitu dia mendapatkan harta karun itu, dia pasti bisa memahami kekuatan lima elemen. Ketika saatnya tiba, siapa yang mampu bersaing dengannya? Namun, Zetian tidak peduli tentang itu sekarang. Dia berjuang sejenak sebelum mengambil keputusan. Dia tidak pernah mengira jubah hitam begitu kejam. Untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, dia harus menggunakan informasi ini untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Tuan, jangan bunuh aku. Saya dapat membantu Anda melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Pak! Setelah mengambil keputusan, Zetian menangis dan memohon. Informasi apa? Benar saja, pria berjubah hitam itu menghentikan apa yang dia lakukan ketika dia mendengar kata-kata Zetian dan bertanya dengan dingin. Pada saat yang sama, dia menatap Zetian. Jika informasi ini tidak memuaskanku, aku akan membuatmu menderita. Kata-kata Zetian membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tuan, saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani berbohong kepada Anda. Memang benar, saya tahu sebuah rahasia. Rahasia kekuatan lima elemen. Zetian menghirup udara dingin. Saat dia berbicara, dia tanpa sadar melirik orang-orang di sekitar Black Robey. Tidak apa-apa, katakan saja. Pria berjubah hitam itu berkata dengan dingin ketika dia merasakan tatapan Zetian. Kekuatan lima elemen. Ketertarikannya terguncang. Pada level mereka, pengejaran mereka terhadap kekuatan lima elemen tidak terbayangkan. Hanya kekuatan lima elemen yang memungkinkan mereka mencapai puncak dan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Bagaimana mungkin kata-kata Zetian tidak menarik perhatian pria berjubah hitam itu? Sangat baik, nanti saya beritahukan pada Anda, Pak. Zetian berkata dengan suara rendah, kekuatan lima elemen. Kali ini, alasan kenapa aku dikalahkan adalah karena kekuatan lima elemen. Wang Chen mengendalikan kekuatan lima elemen. Kata Zetian. Hem, kekuatan lima elemen. Wang Chen. Black Robe mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Zetian. Namun, dia dengan cepat mendengus. Sepertinya anak itu cukup berbakat. Terus, kekuatan lima elemen. He he, aku juga punya. Jubah hitam sepertinya tidak peduli. Jelas sekali, kata-kata Zetian tidak memuaskannya. Tentu saja, Tuan Jubah Hitam tidak ada bandingannya. Wajar jika Anda memiliki kekuatan lima elemen. Saya sangat terkesan. Namun, jika Anda memiliki salah satu dari lima elemen tersebut, bagaimana dengan dua? Bagaimana dengan tiga? Atau bahkan lebih? Zetian tersenyum. Matanya melirik kesana kemari, dan senyuman berbahaya muncul di wajahnya. Dua dari lima elemen? Tiga dari lima elemen? Atau bahkan lebih? Apa maksudmu? Benar saja, pria berjubah hitam itu berhenti ketika mendengar kata-kata Zetian. Kemudian, pupil matanya mengerut. Apa yang kamu coba katakan? Wang Chen itu? Mungkinkah? Ekspresi pria berjubah hitam itu menajam. Itu benar. Wang Chen itu bukanlah orang biasa. Dia mengendalikan tiga dari lima elemen. Dan dia memiliki kekuatan perpaduan lima elemen. Justru karena inilah bawahan ini menderita kekalahan telak. Kata Zetian. Apa? Mata pria berjubah hitam itu membelalak. Tiga dari lima elemen? Kata-kata Zetian mengejutkan pria berjubah hitam itu. Dia merasa sulit percaya bahwa Wang Chen telah menguasai tiga dari lima elemen. Untuk menguasai tiga dari lima elemen. Siapakah di antara mereka yang bisa mencapai level ini yang bukan jenius? Yang mana di antara mereka yang tidak menggemparkan dunia? Siapa sangka Wang Chen akan? Ekspresi pria berjubah hitam menjadi gelap memikirkan hal ini. Di balik jubah hitamnya, ekspresi pria itu berubah drastis. Matanya berkedip. Akhirnya, tatapannya terfokus pada jiwa ilahi Zetian, dan matanya berubah tajam. Apakah kamu yakin dia mengendalikan tiga dari lima elemen? Pria berjubah hitam itu bertanya dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak lagi segila dan mengesankan seperti sebelumnya. Yang ada hanya kegugupan dan ketakutan. Jika itu masalahnya, maka Wang Chen bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Faktanya, dia bukanlah seseorang yang mampu dia sakiti. 2017 Pria berjubah hitam itu terdiam setelah mendengar kata-kata Zetian. Matanya menjadi serius. Ada sedikit rasa takut di hatinya. Kita harus tahu bahwa orang jenius yang memiliki tiga jenis kekuatan lima elemen jarang terjadi bahkan di abad pertengahan dan saman kuno. Orang-orang seperti itu semuanya jenius. Tapi sekarang, dia sudah menemukannya. Memikirkan hal ini, jantung pria berjubah hitam itu berdetak kencang. Berengsek. Setelah sekian lama, pria berjubah hitam itu mengutuk. Dia memandang Zetian dengan lebih kejam, dan matanya melihat sekeliling seolah sedang memikirkan sesuatu. Tidak, Tuan. Jangan. Jangan bunuh aku, dan jangan tawarkan aku pada Wang Chen. Kita tidak perlu takut padanya. Dengan gengsimu, kamu pasti bisa membunuhnya. Zetian telah menatap pria berjubah hitam itu sepanjang waktu, dan ketika dia melihat ekspresi wajah pria itu, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. Dia memohon dengan keras. Karena dia sangat mengenal pria berjubah hitam ini. Oleh karena itu, Zetian tahu apa yang dipikirkan pria ini. Tiga kekuatan dari lima elemen. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Tuan Gaun Hitam berubah. Zetian tahu bahwa dia takut. Dia jelas tidak ingin menyinggung perasaan orang seperti itu. Ini karena Tuan Jubah Hitam pernah mengatakan kepada mereka untuk tidak menyinggung orang yang tidak seharusnya mereka sakiti. Setelah mengikuti Black Robe selama beberapa waktu, Zetian juga mengetahui satu hal. Yaitu, Tuan Jubah Hitam sangat takut mati. Itu benar. Meskipun Black Robe sangat kuat, kejam, dan sangat jahat. Namun, dia bahkan lebih takut mati. Dia tidak akan pernah menyinggung perasaan seseorang yang tidak seharusnya dia lakukan. Misalnya saja seorang ahli yang telah menguasai kekuatan tiga dari lima elemen. Justru karena inilah Zetian tahu apa yang dipikirkan Jubah Hitam ketika ekspresi matanya berubah. Aku tidak akan membunuhmu. Jika aku tidak membunuhmu, apakah aku harus menunggu ahli itu membalas dendam? Black Robe mencibir ketika dia mendengar kata-kata cemas Zetian. Dia mendengus dan matanya menjadi dingin. Mungkin aku harus memberikanmu padanya. Dengan begitu, aku bisa menyelesaikan semua kebencian. Jubah Hitam bertanya dengan dingin. Tidak, Tuan, jangan. Mendengar kata-kata Black Robe, Zetian berkeringat dingin. Tuan, kita tidak perlu takut padanya. Anda juga tidak membutuhkan telur. Meskipun dia mengendalikan tiga jenis kekuatan lima elemen, dia hanya seorang pejuang murni yang setengah langkah. Pak, Zetian berkata dengan cemas. Apa? Kata-kata Zetian menyebabkan mata pria berjubah hitam itu melebar. Apa katamu, yang murni setengah langkah? Mata pria berjubah hitam itu melebar saat dia mendekati wajah Zetian dengan ekspresi dingin. Yang murni setengah langkah. Kata-kata ini meledak di hati pria berjubah hitam itu seperti lima sambaran petir. Dia bahkan curiga dia salah dengar. Yang murni setengah langkah, bagaimana mungkin? Saat ini, bisa dibayangkan betapa terkejutnya jubah hitam. Seorang ahli setengah langkah puri yang sebenarnya telah menguasai kekuatan lima elemen. Bahkan menyatu dengan kekuatan lima elemen. Bagaimana ini bisa terjadi? Dulu di era kuno dan era tengah, meskipun ada banyak orang jenius, tak satu pun dari mereka yang mampu mencapai hal ini. Tapi sekarang, kejutan yang ditimbulkan oleh hal ini sungguh tidak terbayangkan. Benar-benar, Tuhan, dia adalah kepala keluarga Wang, Wang Chen. Yang murni setengah langkah, dia pastinya adalah yang murni setengah langkah. Biarpun dia menggunakan kekuatan lima elemen, dia tidak bisa bersaing denganku. Dia hanya berhasil menekanku dengan menggabungkan kekuatan lima elemen. Tuhan, dia jelas bukan tandinganmu. Zetian berkata dengan cemas. Setelah menerima konfirmasi Zetian, seluruh tempat menjadi sunyi. Pria berjubah hitam itu menatap Zetian seolah sedang memikirkan sesuatu. Hahaha. Sedikit terengah-engah, ekspresi pria berjubah hitam di balik jubah hitam berubah tanpa henti. Apakah kamu tahu Wang Chen ini? Setelah beberapa saat, dia bertanya kepada dua bawahannya yang terpercaya. Tuhan jubah hitam, saya pernah mendengar tentang Wang Chen ini. Dia muda dan berbakat. Sekarang dia adalah kepala keluarga Wang dan dikatakan sebagai anggota inti sekolah Sing Chen. Ia mendirikan keluarga Wang dan mampu bersaing dengan enam keluarga besar. Dia sangat galak. Kekuatannya tampaknya berada pada level setengah langkah yang murni, tetapi kekuatan tempurnya sangat dahsyat. Saya khawatir dia tidak kalah dengan orang yang murni biasa. Di bawah pertanyaan pria berjubah hitam, pria yang berdiri di samping dan belum berbicara-berbicara. Iya, Wang Chen ini berada pada level yang murni setengah langkah. Pria lainnya buru-buru menambahkan pada saat ini. Benarkah itu? Pria berjubah hitam itu tampak semakin tidak percaya setelah menerima jawaban dari kedua bawahannya. Dia menoleh dan menatap Zetian untuk waktu yang lama. Aku harap kamu tidak berbohong padaku. Jika tidak, mata pria berjubah hitam itu menjadi dingin saat dia mendengus. Tuhan, aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani berbohong padamu. Wang Chen ini harus memiliki harta karun untuk dapat mengendalikan kekuatan lima elemen pada tingkat yang murni setengah langkah. Dan dia bahkan mampu mengendalikan tiga dari lima elemen. Zetian menghela nafas lega saat melihat perubahan ekspresi pria berjubah hitam itu. Dia tahu bahwa hidupnya aman untuk saat ini. Pada saat yang sama, Zetian mencibir dalam hatinya. Wang Chen, Anda bisa menunggu kematian Anda. Dia tahu bahwa pria berjubah hitam itu pasti tergoda. Hahaha. Benar saja, seperti yang diharapkan Zetian, nafas pria berjubah hitam itu menjadi lebih berat. Matanya bersinar dengan sedikit cahaya. Pria berjubah hitam itu sangat bersemangat. Yang murni setengah langkah. Kekuatan lima elemen. Kekuatan fusi. Hahaha. Setelah sekian lama, pria berjubah hitam itu tertawa seperti orang gila. Di mana dia di Beijing? Pria berjubah hitam itu bertanya lagi pada Zetian. Tuanku, Wang Chen saat ini berada di kota Dosa Beijing. Zetian menjawab dengan tergesa-gesa. Bagus. Sangat bagus. Hahaha. Pria berjubah hitam itu tertawa ketika mendengar jawaban Zetian. Ini adalah ramuan spiritual. Ambillah dulu. Saya akan menyiapkan semua bahan yang Anda butuhkan. Dalam tujuh hari, saya akan bergabung dengan semua orang untuk membantu Anda memulihkan tubuh fisik Anda. Setelah tujuh hari, tubuh fisikmu akan lengkap, dan kita akan menuju ke Sin City. Pria berjubah hitam itu berkata kepada Zetian setelah tertawa. Terima kasih, Tuhanku. Terima kasih, Tuhanku. Zetian berkata dengan penuh rasa terima kasih ketika mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu. Tujuh hari, dia dapat memulihkan tubuh fisiknya dalam tujuh hari. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berani bayangkan. Dia tidak menyangka pria berjubah hitam itu memiliki barang bagus seperti itu. Dengan kekuatan Zetian sendiri, dia tidak akan dapat memulihkan tubuh fisiknya tanpa waktu satu setengah tahun. Tapi sekarang, dia telah mempersingkat waktunya. Meskipun Zetian tahu betul bahwa kekuatannya masih kurang jika dia hanya membutuhkan tujuh hari untuk memulihkan tubuh fisiknya. Namun, dia dapat memulihkan kekuatannya hingga mencapai puncaknya dalam waktu tiga bulan. Zetian sangat senang ketika memikirkan hal ini. Setelah mengucapkan terima kasih, Zetian tidak ragu-ragu. Dia mengambil ramuan itu dan menuju ke ruang rahasia yang telah diatur oleh pria berjubah hitam untuknya. Tuanku, Zetian ini. Setelah Zetian menghilang ke dalam gua, seorang pria parubaya yang berdiri di samping pria berjubah hitam itu bertanya dengan suara rendah, ekspresi bingung di wajahnya. Tuanku, Zetian ambisius. Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan menjadi bencana. Kenapa tidak saja? Pria lainnya juga memandang pria berjubah hitam itu dengan curiga. He he. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin saat mendengar kata-kata mereka. Tidak perlu terburu-buru. Dia menyipitkan matanya dan berkata dengan tidak tergesa-gesa, Zetian, kamu tidak bisa mati sekarang. Mungkin ada beberapa kecelakaan selama perjalanan ke Sin City ini. Zetian akan membawa serta mereka. Jika waktunya tiba, kami akan menguji Wang Chen terlebih dahulu. Jika dia benar-benar ahli matahari murni setengah langkah, kami akan membunuhnya dan mengambil hartanya. Jika dia benar-benar kuat, Zetian akan menjadi hadiahku untuknya. Pria berjubah hitam itu tertawa dingin. Matanya bersinar dengan cahaya yang cerdas. Bahkan saat ini, pria berjubah hitam itu masih punya jalan keluar untuk dirinya sendiri. Zetian, dia hanya bidak catur. Pada saat ini, di dalam gua, sebuah konspirasi sedang berkecamuk. Bahayanya sedang menuju ke Sin City, yang jaraknya ratusan ribu mil. Gemuruh Pagi-pagi sekali, ketika kota Sin masih tertidur, di pegunungan Hengduan, puluhan mil jauhnya dari kota Sin, suara gemuruh yang keras tiba-tiba meletus. Gemuruh tersebut bahkan menyebabkan kota dosa yang jaraknya puluhan mil berguncang. Di tengah suara gemuruh ini, cahaya kemasan meledak dan menyapu ke segala arah. Kemanapun cahaya ini lewat, rerumputan dan pepohonan seketika berubah menjadi ketiadaan. Bahkan seluruh pegunungan Hengduan tampaknya berada di ambang kehancuran. Raungan ini berlangsung selama waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh sebelum perlahan meredah. Ketika debu meredah, hutan yang sebelumnya subur telah menjadi reruntuhan. Ada sesosok tubuh yang berdiri di tengah reruntuhan. Fiuh Pada saat ini, sosok ini menghela nafas lega. Kesuksesan Setelah beberapa saat, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman kegembiraan. Kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu vital, saya telah berhasil menggabungkan keduanya. Segera setelah itu, sebuah suara gembira terdengar. Kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu vital telah berhasil digabungkan. Benar, bukankah orang yang berdiri di sana adalah Wang Chen? Keributan tadi disebabkan oleh dia. Alasan keributan ini adalah karena Wang Chen telah berhasil menggabungkan kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu vitalitas pada saat ini. Merasakan energi yang kuat dan tirani di tubuhnya, Wang Chen merasa bahwa dia dapat menghancurkan seluruh dunia. Kekuatan emas surgawi, yang terutama digunakan untuk membunuh, bergabung dengan kekuatan kayu vital, yang penuh vitalitas. Energi yang dihasilkan sungguh tak terbayangkan. Inilah yang telah dicapai Wang Chen. Tujuh hari, ini lebih cepat dari yang saya kira. Setelah mengatasi kegembiraannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar, butuh waktu tujuh hari. Dengan pengalaman mengintegrasikan kekuatan api mengamuk dan kekuatan kayu vital, Wang Chen menghabiskan tujuh hari untuk berhasil mengintegrasikan kekuatan emas surgawi dan kekuatan kayu vital. Kali ini, penggabungannya jauh lebih lancar dari sebelumnya. Sebagiannya adalah keberuntungan, tapi lebih banyak lagi adalah pengalaman. Wang Chen bahkan bisa menggabungkan vital wood force dan raging fire force, apalagi heavenly gold force dan vital wood force. Selama tujuh hari, dia telah gagal berkali-kali, namun pada akhirnya dia berhasil. Ini adalah jenis energi kedua yang digabungkan dengan Wang Chen. Merasakan energi tak terbatas di tubuhnya, Wang Chen tahu bahwa kekuatannya telah meningkat lagi. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah kota dosa. Zetian, jika aku bertemu denganmu lagi, aku pasti bisa membunuhmu. Mata Wang Chen berkedip dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah menggabungkan kekuatan lima elemen, kekuatan tempur tubuh fisik Wang Chen tidak akan kalah dengan prajurit matahari murni tingkat lanjut, bukan? Zetian, Wang Chen yakin dia bisa membunuhnya. Aliansi pembunuhan surga, apakah kalian akan segera datang? Lalu, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. 2018. Nak, apakah kamu yang menyebabkan keributan pagi ini? Begitu Wang Chen kembali ke kota dosa, dia bertemu Jiang Chen Yuan dan yang lainnya yang bergegas ke arahnya. Pada saat ini, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya memasang ekspresi serius. Ketika mereka melihat Wang Chen, mereka terkejut. Lalu, mereka bertanya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Baru saja, serangkaian suara gemuruh datang dari pegunungan Hengduan, mengguncang langit dan bumi. Bahkan kedamaian di kota dosa, yang jaraknya puluhan mil, pun rusak. Di kota dosa, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya bahkan lebih cemas. Baru-baru ini, mereka berjaga-jaga terhadap anggota aliansi pembunuhan surga. Mungkinkah anggota aliansi pembunuhan surga telah datang? Mendengar hal ini, semua orang menjadi cemas. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa saat mereka hendak menuju ke pegunungan Hengduan untuk menyelidiki, mereka akan bertemu Wang Chen yang baru saja kembali. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Dengan kemunculan Wang Chen, mereka bisa menebak bahwa keributan tadi disebabkan oleh Wang Chen. Kalau tidak, mengapa Wang Chen kembali ke kota dosa dengan begitu tenang? Ya. Benar saja, setelah mendengar pertanyaan semua orang, Wang Chen tersenyum dan berkata. Apakah itu anggota aliansi pembunuhan surga? Duan Tian Ren bertanya dengan ekspresi serius. Tidak. Wang Chen tersenyum dan berkata, saya baru saja bergabung dengan aliran energi. Nah, apakah kekuatanmu meningkat lagi? Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Jiang Chen Yuan langsung melebar. Digabung dengan aliran energi lain. Tidak hanya Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren dan yang lainnya juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka bisa menebak energi apa yang dimaksud Wang Chen? Itu jelas merupakan energi dari lima elemen. Jika itu masalahnya, apakah kekuatan Wang Chen meningkat lagi? Hal ini membuat semua orang saling memandang dengan cemas. Peningkatan kekuatan Wang Chen, bukankah itu terlalu menakutkan? Sudah berapa lama, apakah dia bertambah lagi? Bos, kamu, apakah kamu bahkan manusia? Memikirkan hal ini, bahkan orang gila pun tampak sedikit gelisah. Dalam sekejap, suasana menjadi aneh. Desir, desir. Tepat ketika semua orang melihat Wang Chen dengan ekspresi rumit, beberapa sosok tiba-tiba muncul di kehampaan yang jauh, menuju ke arah Sin City. Siapa kamu? Ketika Wang Chen dan yang lainnya melihat sosok-sosok ini bergegas, ekspresi mereka membeku dan mereka dengan cepat menjadi waspada. Jiang Chen Yuan mau tidak mau mengambil dua langkah ke depan dan bertanya dengan keras. Hahaha.aku jubah hitam. Setelah Jiang Chen Yuan berteriak, terdengar ledakan tawa. Jubah hitam. Mendengar nama ini, Wang Chen dan yang lainnya mau tidak mau ekspresi mereka berubah menjadi jelek dalam sekejap. Itu jubah hitam. Kain kafan surga ada di sini. Orang-orang dari persatuan pembunuh surga. Duan Tian Ren, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya juga terkejut. Jubah hitam. Melalui perkenalan kegigihan yang menghancurkan surga, semua orang di tempat kejadian tentu saja pernah mendengar nama ini. Bahkan mereka sudah menduga beberapa hari yang lalu bahwa jubah hitam pasti akan datang ke kota dosa. Siapa sangka dia benar-benar datang hari ini. Dalam sekejap, suasana seakan menjadi berat dan berat. Desir, desir. Dalam sekejap mata, cahaya berkedip-kedip. Beberapa sosok dengan cepat muncul di depan pandangan semua orang. Dalam sekejap mata, sosok-sosok ini tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya. Ada total empat orang dalam kelompok ini. Melihat keempat orang ini, murid Wang Chen langsung menyusut. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, memancarkan aura yang sangat dingin dan suram. Di sampingnya berdiri dua pria parubaya. Sosok mereka kokoh dan aura mereka tak tertandingi. Di belakang ketiganya berdiri seseorang dengan kulit agak pucat. Wang Chen sangat akrab dengan orang ini. Bukankah dia Zetian? Zetian, aku tidak menyangka kamu akan datang secepat ini. Melihat Zetian, jantung Wang Chen berdetak kencang dan dia berkata dengan suara yang dalam. Baru sembilan hari sejak pertempuran besar terakhir. Siapa sangka Zetian telah memulihkan tubuh fisiknya? Perlu dicatat bahwa dalam sembilan hari terakhir, Wang Chen telah menghabiskan tujuh hari tersisa untuk berkultivasi, kecuali dua hari pertama, yang telah diatur untuk beberapa hal. Meskipun dia tahu bahwa orang-orang dari aliansi pembunuhan surga pasti akan datang ke kota dosa. Namun, Wang Chen tidak menyangka Zetian juga akan datang ke sini. Tubuh fisiknya telah hancur, dan jiwa ilahinya telah melarikan diri. Jika itu adalah orang biasa, dibutuhkan setidaknya satu setengah tahun untuk merekonstruksi tubuh fisiknya. Namun, Zetian hanya menggunakan waktu sesingkat itu. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Bukan hanya Wang Chen. Pada saat ini, bahkan Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menyipitkan mata ketika melihat Zetian. Mereka tidak menyangka Zetian pulih begitu cepat. Hah! Mendengar kata-kata Wang Chen, Zetian, yang berdiri di belakang pria berjubah hitam itu, mendengus dingin. Matanya berkedip karena ketidakpastian saat dia mengamati kerumunan. Kemudian, dia buru-buru mendekati pria berjubah hitam itu dan berbisik di telinganya. Haha! Kota dosa! Tuan muda dari Sekte Bulan Iblis, Tuan muda keluarga Jiang, orang suci dari lembah kelupaan. Cek cek cek! Sepertinya ini Wang Chen! Setelah mendengar kata-kata Zetian, pria berjubah hitam itu memandang Wang Chen dan yang lainnya. Setelah mendengar kata-kata Zetian, matanya berbinar dan dia tersenyum. Terutama ketika dia melihat Wang Chen, sorot matanya sangat dalam. Seolah-olah dia ingin melihat Wang Chen sekilas. Jubah hitam. Mendengar perkataan pria berjubah hitam itu, Wang Chen bertanya dengan dingin. Aku tidak menyangka kamu mengenalku. Mendengar perkataan Wang Chen, mata pria berjubah hitam itu menyipit dan dia tersenyum. Namun, ada kilatan dingin samar yang muncul di dalam. Bolehkah aku tahu kenapa kamu datang ke kota dosa? Wang Chen memandang pria berjubah hitam itu dan bertanya dengan tenang. Di saat yang sama, dia menjadi lebih waspada. Jubah hitam. Kekuatan orang ini sangat kejam dan tak tertandingi. Dia tidak bisa lengah. Pada saat yang sama, Wang Chen tanpa sadar melihat sekeliling dan melepaskan jiwa ilahinya yang kuat. Ledakan. Dalam sekejap, gelombang udara bergulung dan menyelimuti jiwa ilahi Wang Chen dalam radius puluhan ribu meter. Selain beberapa orang di depannya, tidak ada orang lain dalam radius puluhan ribu meter. Wang Chen tidak bisa menahan nafas lega dalam hati. Seperti dugaan Sun Yifan, orang-orang yang datang bukanlah pusat kekuatan aliansi pembunuhan surga. Tidak ada orang lain yang datang. Sepertinya pria berjubah hitam itu ambisius. Seperti yang dikatakan Duan Tian Ren, dia tidak memberitahu aliansi pembunuhan surga tentang hal ini. Hal ini membuat Wang Chen merasa lebih nyaman. Jika saja keempat orang ini datang, Wang Chen akan merasa lebih nyaman. He he, hari ini, aku, jubah hitam, di sini untuk menyelesaikan beberapa kesalahpahaman dengan tuan keluarga Wang. Kata jubah hitam sambil tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Namun, saat Wang Chen melepaskan jiwa ilahinya, sorot mata jubah hitam berubah. Saat berikutnya, dia menatap Zetian dengan ekspresi muram. Yang murni setengah langkah. Pada saat ini, mata Black Robe bersinar dengan niat membunuh. Jiwa ilahi yang dilepaskan Wang Chen tidak hanya berada pada level yang murni setengah langkah. Ini adalah jiwa ilahi yang bisa dimiliki oleh orang yang murni setengah langkah. Jiwa ilahi orang yang murni tahap awal biasa tidak akan sekuat jiwa Wang Chen. Terlebih lagi, jelas bahwa Wang Chen belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Mendengar hal ini, wajah jubah hitam menjadi semakin jelek. Pada saat ini, menurut pendapatnya, kekuatan Wang Chen jelas tidak sesederhana yang murni setengah langkah. Menurutnya, Zetian telah berbohong padanya. Selesaikan kesalahpahaman apa? He he, apakah yang Anda maksud adalah saat ketika orang-orang Anda datang untuk menghancurkan keluarga Wang dan kota dosa? Jiang Chen Yuan bertanya dengan dingin saat ekspresi jubah hitam berubah. Tuan Muda Jiang, Anda pasti bercanda. Apa yang terjadi hari itu awalnya adalah kesalahpahaman. Hari ini, saya, jubah hitam, di sini untuk menjelaskan. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, mata jubah hitam berkilat saat dia berbalik dan tersenyum. Lalu, dia menatap Zetian dengan tatapan tajam. Huff, Anda masih tidak tahu kesalahan Anda. Pada saat ini, jubah hitam berteriak dengan tegas, beraninya kamu menggunakan nama aliansi pembunuhan surga untuk berurusan dengan kepala keluarga Wang. Anda sedang mendekati kematian. Begitu dia selesai berbicara, Zetian menyaksikan dengan kaget ketika pria berjubah hitam itu melancarkan serangan telapak tangan ke arahnya. Ledakan. Serangkaian keributan tiba-tiba meledak. Huff, puff, puff. Daging dan darah meledak. Tidak. Ceritan yang mengental darah terdengar. Pada saat ini, Zetian, yang dikirim terbang dan dimutilasi dengan parah, membelalakkan matanya. Dia tidak percaya jubah hitam akan menyerangnya seperti ini. Mengapa demikian? Tuan jubah hitam, kamu. Setelah dikirim terbang ribuan meter, Zetian memandang Black Robey dengan cemas, nadanya tidak percaya. Huff. Anda ingin saya, jubah hitam, bermusuhan dengan kepala keluarga Wang, Tuan Muda Duan, dan Tuan Muda Jiang. Anda layak mati. Hari ini, aku akan membunuhmu sebagai peringatan bagi orang lain. Namun, di hadapan ketidakpercayaan Zetian, Black Robey mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, dia melirik pria parubaya di sampingnya. Astaga, astaga. Begitu Black Robey meliriknya, pria parubaya di sebelah kirinya melintas dan berlari menuju Zetian. Kenapa, Tuan jubah hitam? Tidak, kenapa kamu melakukan ini padaku? Melihat pria parubaya menyerbu ke arahnya, Zetian, yang terluka parah, menjadi pucat karena ketakutan. Bajingan. Namun, wajahnya dengan cepat berubah menjadi ganas. Jubah hitam, kamu tidak berperasaan, jadi aku tidak adil. Ingat apa yang anda lakukan hari ini. Jika aku, Zetian, tidak mati, aku akan membalasmu sepuluh kali lipat. Dengan mata merah, Zetian batuk setegup darah dan meraum dengan gila. Bayangan darah Memikirkan hal ini, Zetian mengertakkan gigi dan meledakkan seluruh tubuhnya. Dia membakar jiwa ilahinya dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang melesat ke arah cakrawala. Pada saat ini, seberapa cepat jiwa ilahi Zetian? Sebelum orang banyak bereaksi, dia sudah menghilang dari pandangan mereka. Bajingan. Melihat hal itu terjadi, mata Black Robey menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak menyangka Zetian mempunyai tipuan seperti itu. Hancurkan tubuhmu, bakar esensi darahmu, dan jiwa ilahi. Bagus, sangat bagus. Jubah hitam sangat marah hingga dia tertawa. Itu benar. Beberapa saat yang lalu, Zetian menghancurkan tubuhnya lagi, secara paksa membakar esensi darah dan jiwa ilahi, menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh jubah hitam. Hal ini membuat amarahnya melambung ke langit. Sementara kemarahan Black Robey melonjak ke langit, Wang Chen dan yang lainnya saling memandang. Segala sesuatu yang terjadi begitu tiba-tiba membuat Wang Chen dan yang lainnya bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Jubah hitam. Kenapa dia datang ke sini hari ini? Hanya untuk membunuh Zetian di depan mereka. Kenapa dia melakukan itu? Apa tujuan Black Robey? Dalam sekejap, wajah Wang Chen dan yang lainnya menjadi lebih serius. Menghadapi Black Robey, mereka sedikit bingung. Namun, tidak ada keraguan bahwa mereka tidak bisa menahan nafas. Jubah hitam itu adalah orang yang menakutkan. 2019. Pada saat ini, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Wang Chen dan yang lainnya, khususnya, tercengang dan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka pemandangan seperti itu akan terjadi di depan mata mereka. Apa yang coba dilakukan jubah hitam? Wang Chen dan yang lainnya tidak percaya bahwa jubah hitam hanya datang untuk membunuh Zetian di depan mereka. He he, Zetian, ini akan menyenangkan. Namun, setelah hening beberapa saat, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan tawa. Zetian. Saat memikirkan Zetian, ekspresi semua orang menjadi aneh. Wajah Jiang Chen Yuan penuh dengan rasa Sadenfrude. Bukankah Zetian bertingkah sangat tinggi dan perkasa sekarang? Bukankah dia masih memikirkan balas dendam? Bagaimana dengan sekarang? Belum lama ini, Wang Chen telah menghancurkan tubuh fisiknya. Saat ini, merupakan keajaiban dia mampu merekonstruksi tubuh fisiknya. Tapi jadi apa? Hari ini, tubuh fisiknya hancur sekali lagi. Terlebih lagi, kali ini, orang yang menghancurkannya adalah bala bantuan yang dia minta. Mendengar hal ini, ekspresi semua orang menjadi lebih aneh. Adegan ini sungguh dramatis. He he, Patriar Kuang, maafkan aku, orang-orangku tidak kompeten. Saya tidak menyangka Zetian akan melarikan diri. Namun, kali ini, tubuh fisiknya dihancurkan sekali lagi, dan dia menggunakan teknik perisai darah. Saya tidak berpikir dia akan dapat memulihkan kekuatannya tanpa waktu satu tahun. Di tengah suasana yang aneh, jubah hitam mengalihkan pandangannya dan menatap Wang Chen sambil tersenyum sambil bertanya. He he, jubah hitam, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jika Anda ingin membunuh Zetian, tidak perlu melakukannya di depan kami, bukan? Jiang Chen Yuan tidak menunggu Wang Chen berbicara dan berbicara terlebih dahulu. Apa tujuan Black Robe? Pada saat ini, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak tahu. Bunuh Zetian di depan mereka. Apa yang dia coba lakukan? Jika dia benar-benar ingin membunuh Zetian, dia tidak perlu datang ke sini. Jelas sekali, nelayan jubah hitam punya motif tersembunyi. Haha bagus, Tuan Muda Jiang memang orang yang jujur. Kalau begitu, aku akan mengatakannya secara langsung. Jubah hitam tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan. Saat tawanya memudar, ekspresinya berubah serius saat dia melihat ke arah Wang Chen. Saya sudah lama mendengar nama kepala keluarga Wang, jubah hitam. Yang mulia ini juga tahu bahwa Patriar keluarga Wang adalah seorang jenius yang tiada taranya. Di benua langit yang mendalam ini, atau bahkan di alam iblis kita, saya khawatir tidak ada generasi muda yang bisa menandingi Patriar keluarga Wang. Kali ini, Zetian bertindak ceroboh dan benar-benar menyinggung Patriar keluarga Wang. Jika dia menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan dia. Jangan khawatir, saya pasti akan menemukan jiwa Zetian dan menyerahkannya kepada kepala keluarga Wang. Pada titik ini, jubah hitam berhenti dan menatap Wang Chen dalam-dalam sebelum melanjutkan. Kali ini, saya datang ke sini secara pribadi tidak hanya untuk meminta maaf kepada Patriar keluarga Wang, tetapi juga untuk meminta konfirmasi dari Patriar keluarga Wang. Mata Blackrobe berbinar begitu dia selesai berbicara. Setelah mendengar kata-kata jubah hitam, ekspresi Wang Chen membeku. Datang untuk meminta maaf. Wang Chen tidak akan mempercayai kata-kata seperti itu. Apa yang ingin dikatakan jubah hitam selanjutnya adalah tujuan utamanya datang ke sini, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Tuan jubah hitam, tolong ungkapkan pendapatmu. Saat ini, karena mereka tidak berselisih, Wang Chen secara alami masih menjaga kesopanannya. Lagipula, kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak mau berselisih dengan jubah hitam. Wang Chen saat ini masih kesulitan bersaing dengan jubah hitam. Selain itu, di belakang Blackrobe berdiri aliansi yang kuat, aliansi pembunuhan surga. Jika mereka benar-benar bermusuhan dengan jubah hitam, kemungkinan besar akan menarik balas dendam dari aliansi pembunuhan surga. Jika itu masalahnya, keluarga Wang akan berada dalam bahaya. Haha bagus, patriar keluarga Wang memang berterus terang. Kalau begitu, aku akan mengutarakan pendapatku. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, jubah hitam tertawa dan berkata, Kali ini, Zetian kembali, saya mendengar bahwa patriar keluarga Wang telah menguasai kekuatan lima elemen. Kekuatan lima elemen. Mendengar ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Selain Wang Chen, Jiang Chenyuan dan yang lainnya juga merasakan hati mereka tenggelam dalam sekejap. Semua orang saling memandang. Mereka tahu tujuan Blackrobe. Kekuatan lima elemen. Apa yang Blackrobe rencanakan adalah kekuatan lima elemen Wang Chen. Namun, setelah mengetahui hal ini, keraguan muncul lagi. Dengan kekuatan Blackrobe dan kekuatan Heaven Murder Alliance, perilaku Blackrobe sedikit tidak normal. Kita harus tahu bahwa dengan kepribadian Blackrobe, dia bisa menghancurkan kota dosa sepenuhnya. Tapi kenapa dia membunuh Zetian? Terlebih lagi, sepertinya, dia tidak ingin bermusuhan dengan Wang Chen. Apa alasan dibalik ini? Kekuatan lima elemen. Itu benar. Dengan hati penuh keraguan, Wang Chen ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah. Dia menatap jubah hitam, mencoba memikirkan sesuatu. Hahaha, pahlawan memang datang dari kalangan muda. Siapa sangka setelah zaman kuno dan abad pertengahan, masih ada seorang jenius seperti Patriar Keluarga Wang. Saya khawatir di era ini, orang yang menguasai kekuatan lima elemen sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk ilin. Patriar Keluarga Wang luar biasa. Setelah menerima konfirmasi Wang Chen, mata Blackrobe berkedip dan dia tertawa terbahak-bahak. Namun, tak lama kemudian, tatapannya berubah serius dan dia merendahkan suaranya untuk bertanya, apakah Patriar Keluarga Wang mengendalikan tiga dari lima elemen? Dan mengintegrasikan kekuatan lima elemen? Jadi bagaimana jika dia melakukannya? Wang Chen menjawab dengan tenang. Tampaknya Zetian telah melaporkan segalanya kepadanya. Jika itu masalahnya, Wang Chen tidak berniat menyembunyikannya. Mem, sungguh luar biasa. Cek, cek, cek. Satu orang menguasai tiga dari lima elemen dan berhasil mengintegrasikan kekuatan lima elemen. Bahkan pada abad pertengahan, hanya ada segelintir elit seperti itu. Patriar Keluarga Wang adalah seorang jenius yang tiada taraf. Seru jubah hitam. Pada saat ini, ada sedikit kekaguman di matanya saat dia melihat Wang Chen. Bahkan orang seperti Blackrobe mau tidak mau merasa bersemangat. Bagaimanapun juga, di dunia ini, yang kuat dihormati. Wang Chen masih sangat muda dan memiliki prestasi luar biasa. Tentu saja, dia berhak untuk merasa iri. Jubah hitam. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Huff. Wang Chen telah menguasai kekuatan tiga dari lima elemen, dan dia telah mengintegrasikan kekuatan lima elemen. Terus, saya rasa Anda datang ke sini bukan hanya untuk menanyakan masalah ini, bukan. Katakan saja. Sementara jubah hitam tenggelam dalam pikirannya, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berbicara. Dia menatap mata Blackrobe dengan hati-hati. Namun, saya mendengar bahwa Patriar Keluarga Wang baru melangkah ke setengah langkah level yang murni. Tidak mudah untuk memahami kekuatan lima elemen sebelum melangkah ke tingkat yang murni, bukan. Belum lagi yang murni setengah langkah. Bahkan di zaman kuno dan abad pertengahan, sangat sulit bagi banyak orang jenius untuk menempuh jalan ini. Ada pun Patriar Keluarga Wang. Haha, saya mendengar bahwa Patriar Keluarga Wang memiliki harta karun. Sejujurnya dengan Patriar Keluarga Wang, saya, jubah hitam, cukup beruntung bisa memahami kekuatan kayu vitalitas selama abad pertengahan. Namun, saya belum pernah bisa me vitality wood seed dan memelihara vitality wood sapling. Bagaimana saya bisa memahami tipe kedua dari lima elemen? Saya datang ke sini untuk meminta Patriar Keluarga Wang memberi saya beberapa petunjuk. Jika memungkinkan, saya berharap Patriar Keluarga Wang dapat meminjamkan saya harta karun itu. Jika Patriar Keluarga Wang bersedia membantu, saya, jubah hitam, akan mengingat kebaikan ini. Jika ada kebutuhan di masa depan, saya akan melewati api dan air dan melakukan yang terbaik. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, jubah hitam memandang Wang Chen dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, begitu dia selesai berbicara, pria berjubah hitam itu menatap Wang Chen dalam-dalam. Matanya berkedip seolah dia mencoba melihat menembus Wang Chen. Desis. Mengikuti kata-kata Black Robe, Wang Chen dan yang lainnya terkejut. Semua orang saling memandang dan ekspresi mereka menjadi serius. Haha, senior jubah hitam pasti bercanda. Saya hanya memahami kekuatan lima elemen secara kebetulan. Bagaimana mungkin ada harta karun? Bagaimana yang murni setengah langkah bisa memahami kekuatan lima elemen? Bagaimana jika saya sudah masuk ke dalam jajaran yang murni? Setelah ekspresinya berubah beberapa saat, Wang Chen bertanya sambil tersenyum. Wang Chen sudah bisa menebak mengapa Black Robe begitu sopan hari ini. Tampaknya Black Robe adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia kejam, tapi dia bahkan lebih berhati-hati. Dia tidak mau mengambil risiko. Hal ini terlihat dari tindakan dan perkataan Black Robe sebelumnya. Ini membuat Wang Chen tahu bahwa pertaruhan sebelumnya benar. Begitu pria berjubah hitam itu muncul, Wang Chen melepaskan kekuatan jiwa ilahinya tanpa menahan diri, menutupi seluruh area. Seberapa kuatkah jiwa ilahi itu? Saat ini, jiwa Wang Chen bukan lagi jiwa yang seharusnya dimiliki oleh prajurit yang murni setengah langkah. Oleh karena itu, dia telah melepaskan kekuatan jiwanya yang kuat sehingga jubah hitam tidak akan mampu menangkap kekuatannya. Pasukan jubah hitam tidak menyerang, yang membuat Wang Chen punya ide. Dan sekarang tampaknya rencana Wang Chen jelas berhasil. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dia menatap jubah hitam dengan tajam. Pada saat ini, perubahan mendadak Wang Chen membuat ekspresi Black Robe berubah. Bukan yang murni setengah langkah. Jubah hitam mau tidak mau akan terkejut. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam. Sayangnya, dia hanya bisa melihat kepercayaan diri Wang Chen dan tidak bisa melihat petunjuk apapun. Hahaha. Dalam suasana ini, setelah beberapa saat, jubah hitam tertawa terbahak-bahak. Kepala keluarga Wang telah melangkah ke yang murni. Selamat-selamat, seekor burung muda yang melangkah ke yang murni, masa depannya tidak terbatas. Mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi top. Karena kepala keluarga Wang mengatakan bahwa tidak ada harta karun, maafkan saya karena berbicara omong kosong. Namun, saya bertanya-tanya apakah kepala keluarga Wang bisa pelit dan mengajari saya. Setelah saya memahami kekuatan kayu kehidupan, saya belum dapat memasuki gerbang lima elemen lainnya. Jika kepala keluarga Wang bisa mengajari saya, saya akan berterima kasih selamanya. Ekspresi Black Robe berubah saat dia bertanya sambil tersenyum. Di saat yang sama, matanya tampak dalam. Meskipun Wang Chen mengatakan bahwa dia telah melangkah ke yang murni, jubah hitam masih memiliki keraguan. Kata-kata Zetian tidak boleh salah. Dia percaya bahwa Zetian tidak punya nyali untuk berbohong padanya. Kalau tidak, mengapa dia berani mengikutinya ke kota dosa hari ini? Namun, kekuatan jiwa Wang Chen, auranya, sepertinya menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Hal ini membuat jubah hitam merasa sedikit tidak nyaman. Dia ingin bertarung dengan Wang Chen. Selama Wang Chen bergerak, dia pasti bisa melihat semuanya. Pada saat itu, jika kekuatan Wang Chen belum memasuki yang murni, dia akan langsung menangkapnya. Jika Wang Chen telah melangkah ke dalam yang murni, maka, tidak akan ada kejatuhan, dan jubah hitam dapat dengan mudah pergi. Mendengar kata-kata Black Robe, Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya terdiam. Pada saat ini, bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak mengetahui apa yang dipikirkan jubah hitam? Keraguan mereka sebelumnya telah terjawab. Memikirkan hal ini, mereka merasa sedikit cemas. Jika mereka benar-benar membiarkan Wang Chen dan jubah hitam bertarung. Begitu Wang Chen bergerak, itu akan menjadi bencana. 2020 Saat ini, semua orang terdiam dan suasana langsung menjadi tegang. Semua orang tanpa sadar memandang Wang Chen menghadapi tantangan jubah hitam, bagaimana seharusnya keputusan Wang Chen? Apa pendapat keluarga Wang? Melihat Wang Chen terdiam, mata jubah hitam berkilat saat dia menatap Wang Chen dan bertanya. Senior Black Robe, apakah kamu benar-benar ingin berdebat? Menghadapi pertanyaan Black Robe, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya dengan mata menyipit. Saat ini, Wang Chen dikelilingi oleh aura pembunuh. Dia melepaskan aura pembunuhnya tanpa menyembunyikannya. Ledakan Pelepasan aura pembunuh ini seketika menyebabkan gelombang udara bergulung. Langit dan bumi seakan membeku saat ini. Di bawah aura pembunuh yang mengerikan ini, suhu langsung turun. Angin dingin bersiul, dan semua orang merasa seolah-olah memasuki dunia es dan salju. Desis Merasakan niat membunuh Wang Chen, bahkan pria berjubah hitam pun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Aura pembunuh yang mengerikan Setelah muridnya berkontraksi, Black Robe diam-diam terkejut. Jelas, dia tidak menyangka Wang Chen bisa melepaskan aura pembunuh seperti itu. Aura pembunuh ini hampir terlihat jelas. Ini adalah aura pembunuh yang hanya bisa dikembangkan setelah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dengan tangan berlumuran darah dan kaki menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya. Sulit membayangkan berapa banyak orang yang dibunuh Wang Chen. Merasakan aura pembunuh yang kuat ini, Black Robe mau tak mau merasa semakin tidak yakin. He he, kepala keluarga Wang, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku hanya ingin berdebat denganmu. Menarik nafas dalam-dalam, jubah hitam memandang Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Berdebat, tentu. Mendengar jubah hitam itu sekali lagi menegaskan bahwa dia ingin berdebat, Wang Chen menatap tajam ke arah jubah hitam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Bos Nak Mendengar apa yang dikatakan Wang Chen, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Mereka tampak khawatir. Wang Chen ingin berdebat dengan Black Robe. Jika itu yang terjadi, bukankah itu akan masuk ke dalam jebakan? Jika Wang Chen menolak saat ini, apakah Black Robe berani bertindak gegabuh? Lalu mengapa? Tidak apa-apa, karena senior jubah hitam ingin berdebat, ayo berdebat. Namun, sebelum Kuang Ren dan yang lainnya dapat berbicara, Wang Chen mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Lalu, dia melihat ke arah jubah hitam. Namun, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya hari ini. Baru-baru ini, lima saudara racun muncul. Beberapa waktu lalu, saya membunuh avatar mereka, tetapi tubuh asli mereka lolos. Hari ini, saya sudah mengetahui keberadaan mereka berdua. Begitu aku membunuh mereka berdua, aku akan melawanmu. Wang Chen memutar matanya dan berkata dengan lemah. Apa, lima saudara racun? Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Black Robe membelalak. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Lima saudara racun. Kedua kata ini masuk ke telinga Black Robe seperti sambaran petir. Bagaimana mungkin jubah hitam tidak mengetahui tentang lima saudara racun? Meskipun keduanya adalah pembudidaya benua Tian Suan, mereka terkenal selama abad pertengahan. Tentu saja, reputasi mereka bukan dalam hal prestise, juga bukan dalam hal ketenaran, tetapi dalam hal kemasyuhuran. Itu karena lima saudara racun telah membunuh terlalu banyak orang selama abad pertengahan. Keduanya ahli dalam menggunakan racun. Selama abad pertengahan, entah berapa banyak petani kuat yang mati di bawah tangan mereka. Di antara mereka, ada kultifator kuat dari benua Tian Suan, dan tentu saja, ada juga banyak kultifator kuat dari ras iblis. Saat itu, kekuatan keduanya mungkin tidak terlalu diperhatikan di medan perang. Namun, itu cukup untuk membuat semua orang di alam iblis mengetahuinya. Jubah hitam adalah salah satunya. Di antara para penggarap kuat yang diketahui jubah hitam, ada orang yang mati di tangan lima saudara racun. Siapa sangka kedua bersaudara itu akan muncul kembali? Apalagi mereka dikejar oleh Wang Chen. Memikirkan hal ini, jubah hitam terkejut. Lima saudara racun tidak akan melakukan apapun tanpa manfaat. Bahkan lebih mustahil lagi bagi Wang Chen untuk menyerang mereka tanpa alasan. Tidak ada yang mau memprovokasi mereka berdua, bahkan Black Robe pun tidak. Sekarang Wang Chen mengejar mereka, jelas mereka berdua telah melakukan sesuatu pada Wang Chen. Dari sudut pandang jubah hitam, lima saudara racun pasti tahu bahwa Wang Chen memiliki kekuatan lima elemen dan memiliki harta karun. Itulah sebabnya mereka menyerang Wang Chen. Namun, sepertinya mereka gagal. Terlebih lagi, kedua doppelganger mereka dibunuh oleh Wang Chen pada saat yang bersamaan. Ini bahkan lebih sulit dipercaya. Lima saudara racun, bahkan jika mereka adalah kembarannya, kekuatan mereka tidak akan lemah, bukan? Mereka setidaknya berada di level yang murni. Bahkan mungkin saja mereka telah melangkah ke tahap peralihan yang murni. Lagi pula, selama abad pertengahan, kekuatan lima saudara racun telah mencapai tahap peralihan yang murni. Kembaran mereka telah mengalaminya selama bertahun-tahun, dan sekarang. Ditambah dengan kedua metode tersebut. Agar Wang Chen bisa membunuh mereka berdua, kekuatannya tidak terbayangkan. Mungkinkah dia benar-benar telah melangkah ke dalam yang murni? Memikirkan hal ini, jantung Black Robe berdebar kencang. Kata-kata Wang Chen seharusnya tidak bohong. Jika dia tidak bertemu dengan lima saudara racun, Wang Chen tidak akan menyebut mereka. Dia bahkan tidak mengetahui keberadaan mereka. Senior Jubah Hitam, bagaimana menurutmu? Melihat mata Jubah Hitam berkedip dan terdiam, bibir Wang Chen membentuk senyuman saat dia bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Pada saat ini, Wang Chen menghela nafas lega. Dia tahu bahwa dia telah membuat taruhan yang tepat sekali lagi. Jubah Hitam mengetahui tentang lima saudara racun. Wang Chen ingin menggunakan nama lima saudara racun untuk membuat Jubah Hitam ketakutan. Jika Jubah Hitam tidak mengetahui lima saudara racun, dia tidak akan memiliki ekspresi ini. Seperti yang dikatakan Wu Jiang, lima saudara racun terkenal kejam selama abad pertengahan. Bahkan di Kerajaan Iblis, hanya sedikit yang tidak mengetahui nama mereka. Hal ini membuat Wang Chen bersuka-cita karena keberuntungannya tidak buruk. Hahaha. Mendengar perkataan Wang Chen, setelah hening beberapa saat, Jubah Hitam tiba-tiba tertawa. Bagus, lima saudara racun, keduanya telah jahat selama bertahun-tahun. Entah itu Kerajaan Iblis atau Benua Langit yang mendalam, banyak orang kuat yang mati di tangan mereka. Karena Patriar Keluarga Wang memiliki niat seperti itu, maka saya berharap Patriar Keluarga Wang sukses. Jika kamu membunuh keduanya, Hei ini pasti akan minum dan mengobrol riang denganmu. Namun, saya bertanya-tanya berapa lama yang dibutuhkan Patriar Keluarga Wang. Mengganti topik, Black Robe memandang Wang Chen dan bertanya. Matanya tertuju pada wajah Wang Chen, mencoba melihat sesuatu. Sayangnya, ekspresi Wang Chen masih sangat tenang. Dia tidak menunjukkan kekurangan apapun. Mendengar kata-kata jubah hitam, Wang Chen berpikir sejenak, paling lama tujuh hari, paling lama setengah bulan. Bagaimana dengan itu? Waktu terpendek adalah tujuh hari. Inilah waktu yang dibutuhkan Wang Chen. Hari ini, tidak mungkin dia bisa bertarung. Kalau tidak, dia akan jatuh ke dalam situasi tanpa harapan, dan bahkan kota dosa pun akan jatuh ke dalam situasi tanpa harapan. Tujuh hari sudah cukup bagi Wang Chen untuk melakukan banyak hal. Dia harus melakukan perjalanan kembali ke Benua Tengah, dan bahkan ke Keluarga Singyue. Tujuh hari, setengah bulan. Mendengar kata-kata Wang Chen, alis blek robe berkerut. Bagus. Hahaha, maka sudah diputuskan. Setengah bulan kemudian, saya akan melawan Patriar Keluarga Wang. Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi dulu. Setengah bulan kemudian, kita akan bertarung di sini. Saat suaranya jatuh, jubah hitam membungkuk ke arah Wang Chen dan berkata dengan suara rendah. Karena Wang Chen memberinya waktu, jubah hitam tidak mendesaknya. Bagaimanapun, dia tidak bisa memahami kekuatan Wang Chen. Jika dia benar-benar memaksa Wang Chen terpojok, dan kedua belah pihak melepaskan semua kepura-pura, dan Wang Chen mengungkapkan kekuatannya yang kuat. Karena itu, jubah hitam memilih setuju. Setengah bulan, terus. Waktu setengah bulan bukanlah waktu yang lama. Jubah hitam bisa menunggu. Bahkan jika dia ditipu oleh Wang Chen, itu tidak akan menjadi kerugian besar. Pada saat itu, dia akan membuat Wang Chen membayar semuanya dengan bunga. Ayo pergi. Saat suaranya turun, dia melihat kedua bawahan di sampingnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, dalam sekejap, mereka bertiga menembus ruang angkasa dan menuju ke benua tengah. Fiuh! Sampai Black Robe benar-benar hilang, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Karena ketegangan yang tinggi, punggung Wang Chen sudah basah oleh keringat tanpa dia sadari. Jika pria berjubah hitam itu memiliki permintaan lain, Wang Chen tidak tahu apakah dia bisa bertahan dan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Pada saat ini, Wang Chen diam-diam bersuka cita. Hari ini, keberuntungannya sungguh lumayan. Kalau tidak, dia takut ini akan menjadi pertempuran sengit, dikelilingi oleh bahaya. Nak, apakah kamu benar-benar ingin melawan jubah hitam ini? Saat Wang Chen menghela nafas panjang, Jiang Chen Yuan merasa cemas. Bos, jubah hitam ini sangat kuat, aku khawatir. Orang gila juga memandang Wang Chen dengan cemas. Meski sempat tertunda setengah bulan, lalu kenapa? Dalam pertempuran setengah bulan lagi, Wang Chen masih harus mengungkapkan kekuatannya. Pada saat itu, akan merepotkan. Waktu setengah bulan hanyalah sekejap mata bagi seniman bela diri setingkat Wang Chen. Ini satu-satunya jalan, tidak ada jalan lain. Wang Chen menghela nafas. Itu benar. Jika kita tidak menyetujui pertempuran dalam waktu setengah bulan, saya khawatir jubah hitam tidak akan melepaskannya. Ketika saatnya tiba, dia akan bertarung secara paksa dengan kepala keluarga Wang. Ini akan merepotkan. Duan Tian Ren menghela nafas dengan ekspresi jelek. Jubah hitam sangat pemalu. Sepertinya dia tidak akan berani bertindak gegabuh dalam waktu setengah bulan. Namun, waktu setengah bulan terlalu singkat. Orang suci dari lembah cinta yang hilang memandang Wang Chen dengan cemas. Setelah jeda, dia terus bertanya, Apalagi yang kamu punya. Saya berencana melakukan perjalanan kembali ke benua tengah. Mendengar kata-kata semua orang, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kembali ke benua tengah. Kota Dosa berada dalam bahaya dan dia harus mencari bantuan. Orang-orang yang dicari bantuan Wang Chen adalah King Feng dan Qian Yue. Kedua senior ini sangat kuat. Jika dia bisa membuat salah satu dari mereka datang ke kota Dosa, Bahkan jika kekuatannya terekspos dan jubah hitam menyerang, terus kenapa? Dengan King Feng atau Qian Yue di sana, jubah hitam tidak akan bisa unggul. Adapun Wang Chen, jika dia tidak bisa mengalahkan jubah hitam, dia masih bisa melarikan diri. Dengan vitality wood force miliknya yang terintegrasi ke dalam skill gerakan mengejar bulan, Seharusnya tidak menjadi masalah besar baginya untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, karena dia punya waktu setengah bulan, Wang Chen juga bersiap untuk pergi ke klan malam berbintang. Dia ingin melihat apakah ada keuntungan di sana. Sedangkan sisanya, semuanya tergantung pada kehendak langit. Mungkin ini satu-satunya cara. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya menghela nafas. Seperti yang dikatakan Wang Chen, tidak ada jalan lain. Sekarang, mereka hanya bisa menunda sebentar. Adapun Wang Chen pergi ke benua tengah, Setiap orang secara alami dapat menebak apa yang dia pikirkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.